Pada saat itu, beliau melihat kualitas finishing kayu dan rotan yang ada di Indonesia belum berkembang. Beliau terpanggil untuk berinovasi, mengembangkan sistem finishing kayu dan rotan yang lebih cepat kering dan tahan lama. Kerja keras dan inovasi Pak Hendrak membuahkan hasil yang luar biasa dan menjadi titik tolak era baru dalam dunia cat kayu di Indonesia. Selamat datang di dunia proban, karya nyata putra bangsa. Di proban raya, saya selalu mendorong semua karyawan, giat belajar, tahu, berkarya, mencipta, dan berinovasi. The human spirit of innovation is our way of life. Menjadi perusahaan kelas dunia yang paling inovatif dalam bidang cat dan kimia bangunan adalah visi kami. Pro Pandraia berkomitmen untuk selalu menyediakan produk bernilai tambah tinggi dan menjadi solusi bagi pelanggan kami. Membangun kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antar stakeholder. Mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan daya inovasi karyawan seiring jenjang karirnya. Membuat produk ramah lingkungan melalui proses yang sejalan dengan peraturan lingkungan hidup dan berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setiap hari, sejak matahari terbit hingga terbenam, seluruh tim proban raya siap bertugas melayani pelanggan melalui kantor cabang, distributor, proban service center, dan proban inspiration center yang tersebar di seluruh Nusantara. Komitmen proban raya untuk menjadi perusahaan cat kelas dunia yang inovatif mendorong kami untuk mengembangkan bisnis dari hulu ke hilir melalui beberapa anak perusahaan yang siap mendukung aktivitas bisnis utama proban raya. Pemanasan global berdampak nyata pada sendi-sendi kehidupan manusia. Inovasilah yang jadi harapannya. Proban raya tidak diam membiarkan, tapi berjuang menjadi katalis perubahan, berinovasi melalui pengembangan jangka ramah lingkungan. Sorak-sorai warna kami hadirkan melalui integrasi teknologi terkini yang menjamin akurasi dan kemudahan supervisi untuk semua lingkungan aplikasi kami. Architectural Pants Wood Finishing System Metal Protective Coatings Polymer Fluorine Marine Pants dan Waterproofing System Propan selalu siap memenuhi semua kebutuhan cat Anda. Keakuratan warna, daya tahan produk, dan ribuan komposisi formula terus kami kembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Didukung oleh pusat penelitian yang modern, proses quality control yang cermat, fasilitas produksi dengan state-of-the-art technology, satu-satunya di Asia Pasifik yang memproduksi catrama lingkungan berbasis air, dan mesin tinting pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan aplikasi mobile yang dikembangkan sendiri oleh tim Propan. Semua itu didukung oleh semangat berinovasi para tenaga ahli berpengalaman di Propan Raya. Propan Raya berkomitmen untuk menjalankan inovasi yang ramah lingkungan dengan terus melakukan konversi produk-produk berbasis solvent menjadi berbasis air dan penerapan manajemen proses pengelolaan limbah hingga menjadi percontohan di kota tempat Propan Raya berdiri. Semangat Propan Raya dalam pengembangan talenta hadir dalam program pelatihan dan sertifikasi pekerja harian lepas guna meningkat kejadraan. Dan pendirian pelayanan kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian Propan Raya terhadap sesama. Kami percaya, pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah kunci lahirnya inovasi. Propan Raya juga berinisiatif menyemarakan kota-kota dengan goresan kreativitas yang menginspirasi senyuman penduduknya. Kami juga dipercaya merevitalisasi kota Tua Jakarta yang merupakan saksi sejarah bangsa dengan cat khusus untuk tetap teguh sepanjang masa. Rangkaian inovasi produk, model bisnis, dan berbagai kegiatan sosial yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan telah melahirkan berbagai penghargaan yang menjadi bukti kualitas dan kredibilitas Propan Raya. Seni dan budaya adalah jati diri kita. Dalam era pembangunan modern, Propan Raya sungguh peduli terhadap kontinuitas identitas bangsa yang kami jelma setiap tahunnya menjadi sayembara arsitektur Nusantara. Atas kepeduliannya, Propan Raya dinobatkan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia sebagai lokomotif arsitektur Nusantara. Propan Raya, berinovasi tanpa henti untuk negeri. Bingung cari cat? Cari yang bisa diandalkan. Cari cat, cari Propan. Cat kayu, cat tembok, cat tanibocor, cat batu, cat besi, cat lantai. Propan punya semuanya. Propan, cabang speciale. Indonesia 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di awal acara saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa rama undangan yang hadir pada webinar kali ini. Saya akan menyapa Ketua IAI Jawa Barat sekaligus founder dan Prinsipal Arsitek Laras Cipta Arsitek Internusa Design atau LAID. Dan juga beliau adalah dosen di Universitas Parahyangan Bandung yaitu Bapak AR Gregorius Budi Yulianto. Atau biasa dipanggil Pak Bugar. Selamat malam Pak Bugar. Selamat malam Giti. Sebentar ini kayaknya saya mohon maaf sebentar. Dan para pembicara pada malam hari ini saya ingin menyapa Bapak Andra Martin IAI, owner sekaligus arsitek dari Andra Martin Arsitek. Selamat malam Pak Andra Martin. Kemudian juga telah hadir Bapak Sukendro Priyoso IAI dari Nata Nekka Arsitek. Beliau juga merupakan pemenang sayembara Bandar Udara Nusantara Mali Alor NTT tahun 2015. Yang diselenggalkan peropan raya bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan. Telah hadir juga pada malam hari ini AR Henry Kusnadi IAI-AA dari PT Indomegah Cipta Bangun Citra Perkasa. Saya juga ingin menyapa jajaran direksi Petra Propan Raya yang pada malam hari ini ikut hadir. Yaitu kepada founder dan presiden direktur PT Propan Raya Bapak Hendri Adidharma bersama Ibu Imelda. Selamat malam Pak Adi. Juga mungkin hadir di antara kita CEO PT Propan Raya Bapak Kris Rianto Adidharma. Hadir juga Direktur PT Propan Raya Pak Iwono Imanto. Selamat malam Pak Iwono. Ada Bapak Timutio Selinga yang nanti juga akan menjadi pembicara. Juga dari Propan yang akan menyampaikan update teknologi dari coating sistem untuk bandara dan gedung parkir. Juga hadir teman-teman Propan dari Visi Project maupun retail yang ikut hadir menyaksikan acara hari ini. Dan saya juga ingin menyapa moderator kita yang nanti akan memandu acara paparan. Yaitu ada Bapak A.R. Adrianto Santoso IAI. Beliau juga dari Pusat Studi Urban Design, Taya Sudis sebagai presiden direktur. Dan tidak luput juga kepada seluruh panitia baik dari pihak IAI Jawa Barat maupun PT Propan Raya. Dan yang tidak kalah penting saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir dan mengikuti acara webinar pada kali ini. Kegiatan webinar ini merupakan seri kedua dari lima rangkaian workshop yang sudah disiapkan yang akan menampilkan narasumber-narasumber yang kopetkan di bidangnya dan diharapkan akan menjadi bahan pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan untuk anggota IAI pada khususnya. Tidak lupa di akhir rangkaian webinar nanti itu akan ditutup dengan sayembara desain yang dapat diikuti oleh seluruh teman-teman arsitek di Indonesia. Baik, sebelum masuk ke sesi acara, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting agar acara webinar ini akan berjalan lancar. Yang pertama, mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan posisi mood ya dari tombol suara supaya tidak terjadi distorsi suara. Kemudian berikutnya juga mohon melakukan rename untuk nama Bapak Ibu sesuai dengan nama yang didaftarkan pada saat registrasi. Ini penting sekali supaya tidak terjadi miskomunikasi pada saat nanti kita akan melakukan door price. Karena door price yang kami lakukan di akhir acara itu kami akan mengambil dari nama-nama yang didaftarkan oleh Ibu, Bapak Ibu pada saat registrasi. Jadi mohon pastikan namanya adalah nama yang sesuai, bukan nama panggilan atau bukan nama instansi saja. Kalau mau lengkap boleh nama peserta yang diregistrasi itu juga nama instansi. Kemudian jika ada pertanyaan bisa dilakukan di kolom chatting atau chatbot dengan format jangan lupa nama penanyi, nama penanyi siapa, kemudian nama instansinya apa, ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa. Bagi peserta atau mungkin ada rekan atau teman yang tidak bisa ikut join di dalam ruang Zoom kali ini, mungkin Bapak Ibu dapat menonton langsung di channel YouTube Yai Jawa Barat, karena ini juga disiarkan langsung di channel YouTube. Dan diinformasikan juga kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, dapat mengisi link yang nanti akan dikiriman oleh Panitia. Dan bagi peserta yang sudah melakukan pembayaran untuk mendapatkan e-sertifikat, dapat menghubungi Saudara Yalian Amiruddin dari pengurus Yai Jawa Barat untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Baik, itulah tadi beberapa hal penting menyakut berjalannya acara dan kita akan langsung saja masuk ke rundown. Rundown ini akan kita sampaikan bahwa kita akan memulai acara dengan pembukaan dan sambutan dari Ketua Yai Jawa Barat. Nanti akan dilanjutkan juga dengan sambutan dari Direktur Propan Raya, kemudian luar biasa pada malam hari sudah hadir di acara kita dan kita juga akan melakukan undian doorpress di penghujung acara. Satu hal yang penting Bapak Ibu terkait doorpress ini, saya akan sampaikan sekali lagi bahwa doorpress dapat diikuti oleh seluruh partisipan yang mengisi atau meregistrasi acara kali ini. Ini sekitar 1.050 lebih ya, hampir 1.084. Kalau nggak salah ada data terakhir, ya ikut partisipan. Tetapi, jika Bapak Ibu leave atau mengekalkan ruangan dan nama Bapak Ibu keluar saat doorpress, saya akan panggil tiga kali ya. Jika tiga kali tidak ada respon, maka doorpressnya akan dianggap hangus. Dan doorpress tidak berlaku untuk seluruh karyawan PT. Propan Raya. Tolong bagi teman-teman PT. Propan, jangan ngarep ya. Oke. Kemudian, apa saja sih doorpress pada malam hari ini? Akan ada doorpress utama adalah saldo e-wallet totalnya 3 juta untuk 3 pemenang, jadi masing-masing ada 1 juta. Kemudian juga ada saldo e-wallet dengan nilai 500 ribu. Ada 1 buah hard disk sebesar 1 tera. Kemudian ada buku Desain Astriatur Nusantara Bandara Mari-Mari Alor. Dan ada 1 buah buku Collaborative Innovation yang akan diberikan kepada para peserta pada malam hari ini. Jadi, sambil terus sampai akhir acara ya. Karena kita akan baiknya di hari, tidak berpanjang lebar. Kita mulai dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak-Ibu sekalian, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kalian persilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, kalian persilahkan. Pak Bugar untuk... Baik, suara saya terdengar. Terdengar Pak. Ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya atas nama Iyai Jabar mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Untuk kehadirannya di acara ini juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara. Ada mas Ang, ada mas Kendro. Bisa didengar dengan baik suara saya? Bisa saja, Pak. Bisa. Memang ini adalah kegiatan kedua dari Iyai Jabar. Baik. Saya kira ini luar biasa ya, Pak Pak Pertama. Ada sejarah 1087 yang daftar. Di acara yang lalu itu kita sampai akhir ada sejarah 600-an ya yang hadir. Dan ini juga Iyai Jabar mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan. Semoga ke depan ini akan menjadi acara yang terus diperoleh semua. Semua Saya ulang lagi aja ya Selamat malam Diulang ya Ini soalnya di saya feedback suaranya Jadi suaranya berbalik Boleh Pak diulang aja Pak Biar afdol Baik selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Subastiastu Salam kebajikan Sampurasun Terima kasih untuk Para pembicara Ada Mas Aang, Mas Kendro, Pak Henry Juga untuk Propan yang setia mendukung Semua kegiatan Yayi Jabar Ini bukan masalah kampanye ya Bapak Ibu ya 02 ini maksudnya acara kedua Jadi kita masih ada Empat lagi ke depan Jadi ditunggu aja Acara-acara ini memang kita siapkan Dengan riset juga Supaya bisa menjadi Acara yang dinanti oleh Seluruh rekan-rekan di Indonesia ya Di acara sebelumnya itu Kita sempat sampai 1087 yang daftar Dan sampai akhir itu bertahan Sampai 600-an ya Dan mudah-mudahan hari ini juga demikian Sebetulnya yang kami harapkan Dari kehadiran rekan-rekan ini Untuk menjadi Evaluasi juga buat kita ya Sejauh mana Acara ini memang Diasakan manfaatnya dan Dinanti oleh rekan-rekan Ini terima kasih Dari Aceh juga saya lihat Ada yang hadir Sampai dengan Papua Ini dari Papua Barat Ada yang hadir juga Acara yang lalu Kita sampai dengan Jam 11 malam ya Jadi kalau di Papua itu Mungkin sudah jam Jam 1 malam Jam 1 pagi disana gitu Jadi Mesti siap-siap kopi yang banyak nih Terima kasih untuk hadir Juga saya ucapkan Terima kasih ke Propan Tetap untuk pendampingi kita Di setiap acaranya Dan semoga Di esok hari Rekan-rekan juga tetap ikut ya Jadi Ada selalu kita bersilaturahmi Lewat webinar ini Terima kasih Selamat menikmati acara Dan Selamat Begadang nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Bugat Atas sambutannya yang Luar biasa ya Jadi tadi saya jelaskan bahwa Webinar ini merupakan rangkaian webinar Yang akan berlanjut terus Sampai ada 6 seri nanti ya Dan memang Luar biasa Animonya sampai akhir acara Jam 11 Tadi kemarin juga Masih aja betah Dan pertanyaan masih banyak Baik kita akan masuk ke sambutan kedua Yaitu sambutan dari Direktur PT Perpahan Raya Sudah hadir Bapak Iwono Imanto Kepada Bapak Iwono Imanto Saya persilahkan Pak untuk nyampaikan sambutannya Baik Terima kasih Suara saya cukup jelas Baik Selamat malam Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shafi Yastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan Salam Sehat untuk kita semua ya Pertama-tama Saya ucapkan rasa syukur Dan terima kasih Setas kesempatan Yang diberikan oleh IAI Jabbar Propan Diizinkan mendukung Pegiatan IAI Jabbar Seperti halnya Propan memang sudah Sejak tahun 2012 ya Seingat saya Intensif mendukung Kemajuan dunia Arsitektur di Indonesia Jadi Acara ini Luar biasa sekali Bagi kami juga Selama mengadakan acara Zoom Baru pertama Ngalamin Yang daftar lebih dari seribu Dan Yang join Lebih dari 500 Malah lebih dari 600 Dan yang kedua ini Kurang lebih Angkanya Sama juga ya Dan Banda Malam hari ini Juga tentunya Saya juga Terima kasih Atas kesempatan Kehadiran Mas Aang ya Bandara Matin Yang dengan kesempatan Akhirnya Tempat bergabung juga Terima kasih Mas Aang Juga Mas Kendro Sebagai pemenang Sayang Bara Desain Bandara Udara Mali Aror Yang sekarang Sedang berlangsung Lalu juga Pak Hendri ya Nanti akan Bicarakan Kapak Dari Indomega Jadi Sayang Bara Desain Bandara Udara Mali Aror Diselenggarakan Oleh Perupan Raya Bersama Kementerian Pariwisata Badan Ekonomi Kreatif Dan Kementerian Perhubungan Dan hubungan penuh Dari IAI Nasional Diselenggarakan Tahun 2015 Dan Penganugerahannya Tahun 2016 Dan pada waktu Terlengkap Dihadiri oleh Menteri Wisata Waktu itu Pak Arief Yakyah Lalu Pak Triawan Munaf Bagi Kepala Badan Ekonomi Kreatif Dan juga Seingat saya Pak Ignatius Dunan Juga hadir Menuh Badan Bapak itu Dan juga Saya ingat Ibu Mari Ilka Pangistu Juga hadir Sebagai Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kaki Tahun 2011 Tahun 2014 Dan juga Beberapa Pemda Termasuk Pemdanya Mali Alor Juga datang Kepala Bandaranya Juga datang Jadi Hari ini Juga Selain Tentang Bandara Juga ada Ada Karpak Jadi Nanti Setelah Semua Narasumber Selesai Dari Tim Propan Raya Yang Akan Dibakil oleh Pak Timotius Nanti Sebagai Biohead Project Propan Ada Pak Suwano Yang handle Biohead Pemerintah Dan Ibu Redi Memberikan Paparan Tentang Coating Sistem Untuk For Runway Anggar Carpath And Structure Bicara Mengenai Carpath Saya Terkirting Ingin bicara sedikit Carpath itu Dulunya Hanya Tempatnya Para Sopir Para Driver Jadi Tidak Perlu Dibikin Lantainya Dindingnya Alakadarnya Gelap-gelapan Umuh Tapi Sekarang Di era Millennial Ini Setahu saya Mindsetnya Sudah Berubah Dindingnya Juga Perlu Set yang Bagus Seperti Dekor Acrylic Enamel Yang Putu Perban Yang Bisa Diberikan Lantainya Sudah Pake Polymer Flooring Baik Carpath Untuk Mall Maupun Carpath Untuk Apartemen Untuk Office Dan Untuk Bandara Sudah Berbeda Mindsetnya Nanti Diharapkan Kita Semua Bisa Mendengar Dari Narasumber Tentang Desain Carpath Selain Bandara Saya Ingin Ada Pengalaman Menarik Saya Aku Pernah Ke New York Di Tahun 2012 Makan Di Restoran Chinese Sebelahnya Carpath Lahan Yang Untuk Parkir Satu jam Satu dolar Dan Saya Ngobrol Dengan Pemiliknya Dia Bilang Di Tepatnya Ada Tanah Dia Bilang Dari Usahanya Markirin Tanah Kosong Dia Sudah Invest Mau Bangun Carpath Building Diseberang Carpath Itu Empat Atau Lima Lantai Luar Biasa Ya Semua Nyepain Tanah Kosong Untuk Parkir Lalu Hasilnya Ternyata Bisa Bikin Carpath Building Nah Di Indonesia Kayaknya Carpath Building Sudah Juga Sudah Diyakini Sangat Penting Baik Kita Berpanjang Kata Semoga Webinar Malam Ini Bisa Membawa Manfaat Untuk Kita Semua Baik Dari Arsitek Maupun Stakeholder Yang Lain Dari Akademisi Juga Setahu Saya Banyak Hadir Dari Universitas Dari Komunitas Dari IAI Terutama Ada ARK Akhir Kota Dari GBC Lalu Saya Setahu Saya Juga Dari Kementerian PUPR Dari Cipta Karya Juga Hadir Beberapa Lalu Kemudian Dari Kementerian Perhubungan Juga Hadir Dari Direkturat Bandar Udara Juga Tau Saya Hadir Kemudian Juga Dari Angkasa Pura Juga Mengirinkan Wakil-wakilnya Jadi Langkah Malam Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Kita Seluar Akhir Kata Kami Mengucapkan Permintaan Maaf Apabila Ada Kekurangan Yang Tidak Sengaja Dan Kami Siap Menerima Masukan Agar Acara Berikutnya Bisa Lebih Baik Lagi Dengan Segala Ketika Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat Mengikuti Acara Webinar Pada Malam Hari Ini Kita Serahkan Kembali Kepada Educating Sebagai MC Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Iwono Suara Saya Putus-putus Ya Atau Jelas Jelas Bu Kita Akan Mulai Acara Selanjutnya Yaitu Pemaparan Dari Para Pembicara Pemaparan Ini Akan Dipandu Oleh Moderator Yang Akan Saya Bacakan CV-nya Beliau Lahir Pada Tanggal 10 Agustus 1993 Lulusan Dari Arsitektur Unpar S1 Dan Kemudian Lanjut Master Urban Design Di ITB Dan Beliau Sekarang Bekerja Di PSUD Atau Pusat Studi Urban Design Sebagai Direktur Utama Sekaligus Juga Sekretaris IAI Jawa Barat Kita Sambut Bapak AR Adrianto Santoso IAI Kepada Pak Adrianto Saya Persilahkan Untuk Menjadi Moderator Pada Acara Pada Malam Hari Ini Saya Persilahkan Pak Adrianto Terima Kasih Ibu Getty Atas Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Salam Kebajikan Nama Mudaya Om Swastiastu Bapak Ibu Yang Saya Hormati Selamat Datang Di Acara Design Update Untuk Serial Webinar Hari Ini Kita Lebih Banyak Bicara Mengenai Bandara Dan Gedung Parkir Setelah Sebelumnya Kita Memaparkan Mengenai Rumah Sakit Disini Ini Adalah Sebuah Acara Yang Dilakukan Kolaborasi Antara Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat Dan Juga Propan Disini Bapak Ibu Yang Saya Hormati Dalam Menentukan Sebuah Tema Di Malam Hari Ini Kita Melihat Bahwa Sebetulnya Manusia Dan Mobilitas Barang Ini Merupakan Satu Urat Nadi Dari Perkembangan Sebuah Negara Atau Sebuah Kota Dan Wilayah Disini Dan Kita Melihat Bahwa Seiring Dengan Perkembangan Zaman Manusia Mulai Aware Terhadap Sebuah Apa Namanya Moda Transportasi Yang cukup Efektif Dan Efisien Dan Juga Disini Kita Akan Melihat Bahwa Ada Keterhubungan Antara Bandara Tadi Disampaikan Lepa Yono Kita Bicara Tentang Gedung Parkir Dan Mal Ini Sebagai Hub Dimana Kita Melihat Bahwa Ini Merupakan Simpul Aktivitas Dari Orang Dengan Mendatangkan Beberapa Pembicara Yang Menurut Kami Ini Juga Cukup Kompeten Di Bidangnya Baik Itu Dari Arsitek Dan Juga Dari Peropan Bicara Lebih Banyak Mengenai Experience Dari Desain Airport Bandara Kemudian Mal Dan Gedung Parkir Sebagai Bangunan Interchange Jadi Sebetulnya Karena Kita Saat Ini Masih Lebih Banyak Didominasi Oleh Kendara Pribadi Untuk Itu Sebetulnya Penyediaan Fasilitas Gedung Parkir Menjadi Sangat Penting Untuk Tempat Yang Menjadi Destinasi Sebelum Pandemi 2019 Indonesia Di Sini Tercatat Menjadi Sebuah Negara Urutan Keempat Di ASEAN Yang Menggunakan Moda Transportasi Pesawat Cukup Besar Selain Dari Thailand Malaysia Dan Singapura Untuk Itu Sebetulnya Menurut Kita Perlu Untuk Bisa Melihat Bahwa Keberadaan Bandara Ini Menjadi Sangat Krusial Bagi Sebuah Negara Wilayah Ataupun Kota Namun Tidak Hanya Itu Dalam Kita Melihat Fungsi Sebuah Bandara Yang Menjadi Sebuah Daya Tarik Ekonomi Kemudian Untuk Membuka Aksesibilitas Ke Daerah Yang Cukup Terpencil Di Wilayah Artinya Sasa Saja Bagi Kita Mengatakan Bahwa Bandara Ini Sebuah Gerbang Gerbang Masuk Negara Wilayah Dan Kota Yang Kiranya Perlu Ada Sebuah Representasi Dari Karakter Budaya Dan Kekhasan Kota Atau Tempat Tersebut Yang Ditunjukkan Dalam Gubahan Arsitekturnya Nah Disini Kita Akan Lebih Banyak Bicara Bagaimana Dari Project Experience Disini Ada Mas Kendro Dan Pak Henry Yang Akan Bertukar Pikiran Bagaimana Dari Design Dan Research Based Design Ini Bisa Disampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Ada Disini Untuk Itu Tanpa Berpanjang Lebar Saya Akan Menyapa Dari Pembicara Yang Pertama Jadi Urutannya Disini Ada Mas Ang Dulu Kemudian Mas Keredo Dan Pak Henry Dan Bapak Ibu Sekalian Untuk Pertanyaan Biasanya Kita Dalam Proses Diskusi Webinar Online Ini Menyediakan Ruang Untuk Bertanya Itu Ada Di Kolom Chat Jadi Disini Panetia Sudah Menyiapkan Device Untuk Bisa Mengcompile Dari Beberapa Pertanyaan Yang Disampaikan Di Kolom Chat Namun Dari Pengalaman Kami Biasanya Pertanyaan Untuk Webinar Online Cukup Banyak Biasanya Jadi Beda Dengan Offline Yang Kita Bisa Resen Langsung Dan Kita Bisa Memilih Mana Yang Yang Menyampaikan Pertanyaan Atau Tidak Jadi Kemungkinan Jika Pertanyaan Cukup Banyak Ini Tidak Tersampaikan Tersebut Dan Nanti Dari Pembicaraan Tadi Sudah Bersepakat Bahwa Akan Melanjutkan Pertanyaan Dan Menjawab Pertanyaan Itu Dalam Bentuk E-mail Nantinya Begitu Jadi Nanti Rekan-rekan Dalam Proses Paparan Dari Pembicara Mohon Untuk Bisa Mematikan Mic-nya Di Mute Dan Kemudian Nanti Jika Ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Di Kolom Chat Baik Yang Pertama Adalah Mungkin Saya Akan Menyampaikan Untuk Menyambut Mas Aang Mas Andra Martin Selamat Malam Mas Aang Selamat Malam Selamat Malam Selamat Malam Sehat-sehat Mas Aang Alhamdulillah Sehat Bapak Ibu Sekalian Ini Tidak asing Lagi Mas Aang Dan Kebetulan Di hari ini Ada Mas Kendo Pak Henry Jadi Sebetulnya Memang Meriah Sekali Di Acara Hari ini Terima Kasih Pada IAI Dan Propan Yang Telah Berupaya Untuk Bisa Menghadirkan Narasumber Yang Cukup Kompeten Di bidangnya Di sini Jadi Sebelum Mulai Mungkin Di sini Tadi Saya Sempat Mengintip Dari Beberapa Materi Dari Pembicara Cukup Menarik Dari Project Experience Ada Design Research Juga Jadi Tidak Hanya Yang Keluar Manifesto Design Tapi Sebetulnya Ada Research Yang Ada Di belakangnya Yang Menghasilkan Sebuah Gambaran Bagaimana Sebuah Gubahan Arsitektur Itu Bisa Terjadi Nah Sebelum Saya Menyampaikan Kepada Mas Ang Untuk Waktu Dan Tepatnya Mungkin Saya Bacakan Dulu Mungkin Bapak Ibu Sekalian Sudah Cukup Kenal Dengan Mas Ang Tapi Saya Coba Bacakan CV-nya Di sini Nama Lengkap Dari Mas Ang Adalah Mas Isandra Martin Ahmad Biasa Andra Martin Dan Kemudian Merupakan Seorang Prinsip Arkitek Di Andra Martin Arkitek Lulus Angkatan 81 Di Arsitektur Universitas Parayangan Di tahun 1984 Pernah Bekerja Di PT Balance Konsultan 1986 Di PT Arkonin Tahun 90 Sampai 98 Mas Di PT Graha Ciptaha Di Prana Dan 98 Sampai Sekarang Mendirikan Dan Menjadi Prinsip Arkitek Di Andra Martin Arkitek Dan Beberapa Dari Project Reference Ini cukup Banyak Tadi Hanya Mungkin Saya Akan Sampaikan Beberapa Yang Berkaitan Dengan Tema Hari Ini Yaitu Design Airport Di Banyuwangi Ada Di Toba Dua Design Dan Yang Terakhir Adalah Di Bandara Soekarno-Hatta Mas Ang Di sini Termasuk Profesional Member EIA Associates IAI Dan Pernah Menjadi Ketua Badan Penghargaan Dan Sembara EIA Tahun 2005 Dan 2008 Mas Mas Ang Merupakan Anggota Dari Artek Muda Indonesia Dan Cukup Banyak Tulisan-tulisan Juga Dari Mas Ang Keluar Dari Buku Dan Tulisan-tulisan Lain Dan Yang Terakhir Adalah Mengikuti Kompetisi Design First Place Di Revitalization Of Jakarta Cultural Center Atau Taman Ismail Marzuki Dan Terlibat Cukup Banyak Di Beberapa Ekshibition Di Antaranya Ada Labian LA Finish Di Itali Tahun 2018 IWS Di Seoul 2017 Dan Sempat Beberapa Cukup Banyak Di Sini Menjadi Public Lecture Di Dalam Dan Juga Di Luar Negeri Begitu Cukup Banyak Sekali Dari CV Mas Ang Namun Tidak Bisa Kita Sampaikan Semuanya Selamat Malam Mas Ang Jadi Hari Ini Kita Akan Lebih Banyak Ngobrol Tentang Bandara Begitu Mas Ang Jadi Mungkin Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Untuk Itu Bapak Ibu Sekalian Bisa Untuk Bisa Mematikan Dari Make Supaya Kita Bisa Fokus Untuk Bisa Menerakan Dari Papan Anda Mas Ang Silahkan Mas Ang Selamat Malam Mas Andri Selamat Malam Semuanya Para Pembicara Lain Mas Henry Mas Kendro Selamat Malam Juga Buat Propan Dan Semua Yang Mengikuti Acara Ini Izinkan Saya Sharing Tentang Pengalaman Saya Tentang Bandara Apa Yang Saya Sudah Melakukan Dan Bagaimana Prinsip Dasar Dari Sebuah Bandara Izinkan Saya Share Screen Ini Terlihat Ya Terlihat Mas Ang Apakah bisa di Fullscreen Mas Ang Fullscreen Oke Kalau di Windows Biasanya Ctrl L untuk E Dari Terlihat Entah ya atau mungkin ini juga cukup ya ini gak apa-apa kali ya soalnya masih-masih mungkin melihatnya di jadi saya pertama kali mungkin saya ingin menceritakan tentang diagram zonasi dan fungsi di terminal bandara sebenarnya yang paling ya istilah yang paling mungkin saya juga dulu gak sama sekali yaitu ada istilah tentang air site dan land site nah biasanya untuk air site itu arsitek ikut serta hanya dampaknya saja kemudian land site biasanya kita mendesain di bagian terminalnya di bandara biasanya fungsi arsitek mungkin jadi lebih kecil ya apa namanya ke terlibatannya karena ada airport liner yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerti bagaimana sebuah bandara itu bekerja terutama di bandara-bandara yang memang besar sekali kemudian dari air site dan land site ini kita bisa bagi lagi istilahnya yang lain yaitu ada parking area area parkir kemudian ada yang curb drop-offs dan pick-up area tempat turunnya mobil park taksi segala macam kemudian masuk ke terminal kemudian setelah terminal ada GSA yaitu Ground Service Equipment Road itu biasanya mobil-mobil barang itu yang bawa-bawa koper itu atau kemudian ada yang disebut istilahnya apron yaitu parkir pesawat dan taksi way itu leher diantara runway dengan apron jadi hal-hal ini mungkin seperti halnya mungkin kalau kita desain rumah sakit kalau di airport ada istilah-istilah seperti ini yang mungkin kita harus temui berkali-kali dan lama-lama belajar kemudian mungkin jadi mengerti kemudian saya melihat yang lebih dalam yaitu ke arah terminal jadi terminal itu dibagi dua biasanya ada terminal departure dan arrival biasanya arrival tidak se-complicated departure jadi di bagian keberangkatan atau departure itu ada drop-off kemudian di Indonesia itu ada security checkpoint satu nah di beberapa airport di di luar itu checkpoint satu itu dihilangkan tapi di Indonesia masih beberapa juga dan kebanyakan masih ada kemudian ada check-in area kemudian dari check-in area ada lagi security checkpoint kemudian selanjutnya adalah ke boarding area setelah boarding kemudian menuju ke apron ke arah bagaimana kita ke arah pesawat kira-kira itu jadi kalau kita di airport itu sebetulnya yang kita harus perhatikan adalah bagaimana memanage waktu dimana disitu ada manusia dimana disitu ada barang yang akan pergi bagaimana menyusun sedemikian sehingga susunan-susunan dari fungsi-fungsi tersebut kalau bisa memang sejalan dan selalu berkesinambungan kemudian juga hal-hal yang lain adalah biasanya orang pergi itu dia mengalami sesuatu yang stress karena mungkin takut ketinggalan pesawat kemudian bangun yang terlalu pagi jadi bagaimana desain airport itu kalau bisa diusahakan itu membuat desain yang bisa membuat mereka tenang kalem tenang kemudian yang lain adalah sebetulnya juga penting mengetahui atau desainnya dengan way finding yang mudah jadi gampang terlihat oh itu tempat check-in oh itu tempat gate untuk masuk ke area yang security check-in point 2 seperti itu jadi gampang dilihat oh itu gate gate kita itu yang nomor berapa jadi di airport itu penting sekali untuk way finding kemudian tadi jangan sampai kita membuat orang itu menjadi stress gitu jadi departure sebetulnya jauh lebih complicated dibanding dengan arrival sementara kalau arrival itu biasanya orang datang dari pesawat kemudian ada arrival hall kemudian dia ada baggage claim kalau yang memang ada 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 bagage yang mau diambil atau mungkin yang lebih besar atau yang internasional ada lagi imigrasi kemudian setelah itu pick up area dan keluar untuk ke parkir jadi mungkin demikian secara sederhana kira-kira apa susunan organisasi dari airport kira-kira gitu biasanya ada tempat-tempat yang memang kita tambahkan untuk komersial makin besar airport makin besar juga area komersialnya tentunya airport itu makin lama makin bersinergi dengan komersial seperti canggih misalnya memang sangat komplikated dan bagaimana di airport itu orang bahkan diminta untuk lebih panjang lagi di sana untuk lebih lama lagi tinggal sehingga orang bisa spending lebih panjang tapi untuk airport-airport kecil mungkin area komersial menjadi area yang sebetulnya tidak terlalu komplikated tetapi memang harus tetap diperlukan kalau di airport kecil biasanya area komersial itu ada di bagian depan karena kemungkinan ada yang mengantar kepergian atau ada yang menunggu kedatangan mereka bisa juga makan di situ atau di area keberangkatan setelah check-in biasanya jarang sekali ada atau tidak terlalu sepenting itu ada area komersial di bagian arrival demikian kemudian ada juga hal yang memang harus diperhatikan yaitu tentang security tentang security jadi security itu kalau dilihat dari gambar di sini adalah area public kemudian ada yang warnanya orange itu adalah ada checkpoint kemudian masuk ke arah yang orange itu biasanya sudah lumayan penting security nya kemudian ada checkpoint kembali yang kedua biasanya setelah bagasi itu masuk nah daerah yang terakhir itu adalah security nya yang tinggi yang high lah nah waktu kami mendesain pertama kali atau diberikan kesempatan untuk mendesain airport Banyuwangi hal-hal ini memang hal-hal yang sebetulnya mungkin luput dari perhatian karena lebih perhatian ke arah bagaimana gate itu merepresentasikan culture dari Banyuwangi kemudian bagaimana mengusahakan airport tersebut indah dan hemat energi sehingga kami luput dan dapat diberi masukan yang banyak oleh AP2 ketika mulai dikelola dengan benar bandara yang telah didesain oleh Andra Martin ada beberapa yaitu dari mungkin dari di Sumatera ada terminal Sibisa di Toba kemudian ada terminal Mandailing Natal kemudian ada terminal internasional di Banyuwangi kemudian ada terminal Siburu Pakpak dan terminal 4 internasional Sukahat Tua Hatta kami ikut dalam bagian dari KSO kerjasama antara Bina Karya Yosin BPUC dan ada beberapa supported yang mendukung yaitu GMDI NSA EDPI Andra Martin dan Sigma Tech jadi KSO ini KSO yang besar makin besar bandaranya maka fungsi arsitek adalah semakin kecil dan sempit karena terlalu kompleks untuk bisa di handle oleh suatu Biro Arsitek kecuali Biro Arsitek tersebut memang punya kualifikasi yang sangat tinggi dan di Indonesia hampir tidak ada yang punya kualifikasi sebesar dari dari arsitek-arsitek luar yang memang punya kualifikasi yang dibutuhkan untuk airport seperti Terminal 4 makanya memang itu seperti kayak keroyokan gitu ya disitu ini Bandara Banyuwangi saya memberikan satu gambaran tentang airport ini sangat sederhana desainnya jadi masuk kemudian check-in di daerah daerah 3 mungkin ya terus kemudian masuk ke ke area yang nomor 10 kemudian 11 adalah untuk untuk departure gate nah untuk supaya tidak tidak boring dan supaya memang experience-nya lebih enak maka ada area 24 dimana daerah tersebut diberikan suatu air dan supaya orang menurunkan tadi tingkat stress-nya kemudian di nomor 22 juga ada taman sehingga kita konsentrasi disitu cukup banyak nah disini mungkin tadi karena pengalaman pertama di bandara ini banyak masukan-masukan belakangan yang kami dapat untuk memperbaiki Bandara Banyuwangi ini agar lebih baik ketika mulai pelaksanaannya ini potongannya di bagian atas itu direncanakan sebagai tempat komersial kemudian Bandara Banyuwangi ini pada saat optimis waktu itu sempat kami mendesain suatu pengembangannya sehingga kapasitasnya bisa 4 kali lipat dari yang sekarang namun pengembangan tersebut diundurkan dulu sampai saatnya nanti memang kondisinya sudah kondusif lagi Bandara Banyuwangi seperti saya katakan kita mengambil satu culture arsitektur Banyuwangi dimana orang datang ke Banyuwangi supaya merasakan bahwa oh ini Banyuwangi jadi jangan sampai datang ke tempat tersebut tapi arsitekturnya tidak merepresentasikan tempat tersebut sehingga jenius loci atau lokalitas memang dibutuhkan supaya ada karakter khas dari daerah tersebut saya rasa penting untuk bandara-bandara yang kecil seperti juga yang didesain oleh Nataneka oleh Mas Kendro juga bagaimana merepresentasikan dan mendistilasi desain alor tetap modern tetap kekinian tetapi tetap bisa terlihat bahwa itu adalah merepresentasikan merepresentasikan daerahnya ini waktu pembangunannya di Bandara Banyuwangi kemudian setelah selesai kemudian terminasi Bisa di Toba itu adalah bandara yang sangat kecil sebetulnya sekarang sedang dalam tahap tender jadi memang sangat sederhana tetap prinsipnya sama di bagian 03 itu ada parkir kemudian ada group area 01 itu daerah departure check-in dulu kemudian ke kiri ke arah departure kemudian langsung keluar ke pesawat sementara sebelah kanan itu adalah arrival jadi kalau dilihat sangat sederhana diagramnya tetapi arsitekturnya kami mencoba untuk mengambil merepresentasikan area Toba dengan mesimplifikasikan gitu ya ini potongannya jadi di bagian atas untuk boarding lounge dan VIP kami menyederhanakan bentuk atap ini kemudian membuat atap ini menjadi apa ya sebutnya saling interconnecting ya kalau dilihat kemudian juga warna-warna hitam dan merah kami terapkan pada sirip-sirip dari desain bandara tersebut namun untuk ragam biasnya kami memilih untuk memasukkan unsur itu menjadi unsur interior jadi arsitekturnya sangat simple ini kira-kira bentuknya jadi bisa mungkin kalau bisa kelihatan ada dua atap yang saling interlocking nah ini mungkin dari atas kelihatan jadi sebetulnya sederhana tetapi kami menginginkan tetap unsur dari daerah bisa mewakili daerah di mana airport itu berada kemudian ada terminal Siboru untuk di airport di sini keadaan tanahnya memang berbeda antara land side dan air side ada beda ketinggian sekitar 7 meter sehingga memang tampaknya sehingga berbeda yang dari sebelah kiri dari tempat kedatangan tinggi kemudian di tempat yang sorry dari keberangkatan tinggi dan pas kedatangan itu rendah jadi hampir kita melihat sesuatu yang dari dua sisi yang beda tapi ini jadi sangat menarik gidenya di Papua ini ada disebut rumah kaki seribu dengan kolom-kolom yang banyak jadi inspirasinya menggunakan mengingatkan dengan rumah ini kemudian kami menggunakan unsur kayu yang cukup banyak untuk bisa merepresentasikan dari desain tersebut ini kira-kiranya desainnya kemudian kami juga mengulang ada tiga prinsip di kabupaten tersebut yang mengulang dari tiga bentuk atap ini ini bagian interiornya jadi memang kita bisa melihat bahwa unsur modernitas tetap ada tapi lokalitas juga dipertahankan ini dari area pesawat ini di daerah dari atas jadi yang di tengah kami colak untuk memasukkan sinar dan disitu letaknya ada suatu taman di tengah kemudian kemudian yang terakhir ada terminal 4 Soekarno Harta yang tadi saya katakan proyek ini masih berjalan dan belum berhenti baik program keramik 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 di bagian luarnya seperti ini dan juga menggunakan atap-atap yang yang berulang yang inspirasinya dari tumpal kemudian juga bagaimana juga inspirasi dari taman-taman yang tropical garden yang ada di terminal 1 dan 2 kami ulang kembali di terminal 4 jadi menggunakan tanah lihat dan unsur batak kemudian bayangan menjadi bagian yang dominan di bagian tampak luar dari terminal 4 ini bagian dari taman yang di terminal 4 dengan dominasi tetap seperti hutan jadi kita akan merasakan sebetulnya hutan kota diharapkan bisa keluar impresi hutan kotanya supaya tadi begitu kita masuk ke airport kita juga kita juga ingin calon penumpang itu bisa mengurangi tingkat stressnya dengan melihat sesuatu yang lebih kalem suara air bagaimana pohon bergoyang hijau dan sebagainya kemudian ini bagian dari atap dan dindingnya dengan menggunakan material batak ini bagian yang lain kami juga menggunakan waterscape di sini dan ini gambaran dari atas ini masih terus bergerak tapi kira-kira gambarannya adalah bagaimana memperpendek sirkulasi dari orang supaya tidak berjalan terlalu jauh jadi bangunan ini masih bergerak dan ini karya dari keseluruhan bukan hanya kami tapi keseluruhan tim yang bekerjasama kami sangat erat untuk di proyek ini yang mudah-mudahan proyek ini menjadi proyek bisa menjadi proyek kebanggaan kita semua demikian paparan tingkat saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masang atas paparannya yang cukup apa namanya cukup banyak menampilkan beberapa inspirasi dari pengalaman yang masang terutama dari desain airport tersebut Bapak-Ibu sekalian tadi sudah kita lihat bagaimana sebetulnya dari airport itu tidak hanya tentang bagaimana dia sebagai sebuah sarana moda untuk orang berpindah dan juga datang barang dan juga memikirkan mengenai sirkulasi keamanan namun ada beberapa hal penting yang kelihatannya juga perlu ditekankan bahwa airport ini akan menjadi sebuah representasi dari karakter sebuah kota sebuah negara dan ini karena airport akan menjadi sebuah gateway dan juga tadi ada beberapa hal yang menarik dari benang merah dari beberapa proyek yang tadi ditampilkan adalah bagaimana memasukkan elemen natural ini sebagai aspek yang perlu diperhatikan bagaimana pengguna dari airport penumpang itu bisa merasakan sebuah kesan calm tenang tranquille dan juga hal-hal yang sifatnya lebih menenangkan begitu dari sekian banyak karya dari masa ang dan ini adalah airport tadi juga dikatakan di awal bahwa sebetulnya tidak semua arsitek atau biur arsitek itu bisa merancang sebuah airport namun ini ada beberapa experience dari masa ang bisa sedikit di-share tidak mas ang satu aspek saja mungkin mas ang bisa di-share dalam beberapa proyek yang tadi disampaikan gimana maksudnya di ya di link kompleks di 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 level di level selamat menikmati 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 dari 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 di Irian menikmati menikmati estetika dari atas menikmati menikmati arsitek menikmati menikmati selamat menikmati proyek 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 bandara selamat menikmati 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 susah tentang bangunan bandara yang ada di pelosok-pelosok di tanah air. Nah saya merasa sebetulnya kalau kita bikin bandara di Indonesia tuh mustinya tuh sangat di dunia gitu. Patennya, kemudian teksturnya, suaranya yang menemani kita berpresisi di bandara sampai ke mungkin wanginya gitu. Nah bandara Alor sendiri dipilih sebagai satu model case dalam sayembara ini. Saya dilakukan approach arsitek lain dalam menjadi satu bandara sebagai pintu gerbang dari sebuah kawasan yang diwakilkannya yaitu bentuk-bentuk yang terjadi. Dan saya sendiri dan tim itu bersepakat bahwa kita sebetulnya perlu memenang rumah di Pulau Alor itu sangat simpel. Bentuknya hanya segitiga dasar, kemudian ada batu-batu Alor yang unik menjadi base dari bangunan tersebut. Nah di dalam roof architecture ini sebetulnya ada dua lapis lantai yang bawah digunakan sebagai tempat tinggal, yang atas digunakan sebagai bidang. Nah inilah yang sebetulnya kita aplikasikan dalam konsep dasar perancangan yang utama dalam pembangunan bandara ini. Nah kita tuh ingin mencoba satu sebuah space yang sebetulnya jelas, sederhana, dan tidak membuat bangunan ini terasa terlalu kompleks. Pilihnya space-nya benar-benar kebuka, terus lantainya dari kayu, pelafonnya dari kayu, strukturnya juga dihadirkan dari kayunya, terhadap hal-hal lokalitasnya itu ada di sini. Nah kemudian secara struktur dan secara programming, kuda-kuda itu jumlahnya ada 20 merepresentasikan dari 20 island yang ada di Alor. Nah ini dalam hal master planning denah, kita juga mengimplementasikan sebetulnya pola-pola kampung tradisional yang ada di Alor, di mana mereka selalu mempunyai semacam plaza sebagai pusat dari perkampungan yang menjadi titik temu, kemudian menjadi tempat untuk beraktivitas di ruang publik. Nah ini yang kita aplikasikan dalam denah bandara kita. Nah ini polanya, jadi semua akan melalui plaza tersebut. Untuk bangunan yang tadi Mas Aang bilang akan menjadi lebih kompleks, itu betul kita jawantakan menjadi dua lapis bangunan, kemudian sirkulasi kedatangan hanya sangat sederhana di aplikasikan di satu lantai bangunan. Nah ini kelihatan denah blok daerah servis, kemudian daerah kedatangan dan keberangkatan lalu di depan, jadi website itu tempat penjemputan dan lain sebagainya. Nah ini juga denahnya linear memanjang, di mana pusat kedatangan itu dari landside di nomor 1, kemudian diterima di nomor 2, yang warnanya agak pink itu, kemudian semuanya ke kiri untuk melalui pemeriksaan, ada check-in area, dan setelah melalui pemeriksaan di poin 7, itu nanti penumpang akan dinaikkan ke atas. Jadi sebetulnya ini merupakan bandara yang sederhana, yang mungkin skalanya cukup kecil, dan luas bangunan itu total cuma 300. Lantai atas itu dibagi menjadi dua masa, dihubungkan oleh satu jembatan, yang idea-nya yang di sebelah kanan ini menggunakan aircon, yang di sebelah kiri ini tidak menggunakan aircon, jadi benar-benar menggunakan udara terbuka. Nah ini gambar tampak dari sisi airside dan yang atas dari sisi landside. Kemudian beberapa adaptasi dari elemen-elemen lokalitas yang kita terapkan dalam perancangan demand building maupun di gate itu masuk bandara tersebut. Nah sistem strukturnya memang menjadi satu hal yang utama, unik, dan terus yang ini tidak konvensional. Kemudian dalam perancangannya, karena kita mau membuat satu segitiga gigantis ini yang seperti ada di letakkan di dalam, di base bongkaan batu yang dilapisi, batu lokal dari pulau Alor tersebut. Sehingga struktur yang dipilih itu menggunakan sistem, semacam sistem space frame yang dijadikan satu, menjadi satu segitiga raksasa tersebut dengan bentang sebesar 18 meter. Nah ini kira-kira aksonometrinya. Kemudian sebagai satu bangunan publik tentunya aspek pemeliharaan bangunan, terus kemudian low consumption energy itu menjadi satu hal yang sangat diutamakan. Jadi kita menggunakan bahan-bahan lokal, batu-batu Alor itu betul-betul mau kita aplikasikan di dalam dinding yang menjadi base dari struktur yang utama tersebut, yang juga kita harapkan tidak perlu dipasang secara presisi. Jadi ketidakperaturan itu yang kita harapkan menjadi satu yang sangat unik. Kemudian beberapa bahan-bahan material yang certified untuk melapisi finishing dari kuda-kuda yang cukup besar itu tadi termasuk plafon. Ini genteng. Terus kita juga menerapkan passive design approach di bangunan ini dengan menghadirkan cahaya yang masuk yang sebanyak-banyaknya. Kemudian juga kita membuat satu void, kemudian sirkulasi cross ventilasi yang sangat baik. Itu menempatkan kolam reflecting pun di semua sisi bangunan dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kemudian juga green area menjadi satu kesatuan yang penting dalam bangunan tersebut. Berikutnya adalah sekuens image yang kita buat. Ini merupakan view dari arah airside, jadi di mana kelihatan sisi tengah itu adalah plasa yang tadi terbuka, di mana atapnya kita buat semi transparan, di dalamnya ada pohon dan konsepnya memang ruang yang ada di bawah atap tapi bernuansa ruang luar. Kemudian untuk bangunan segitiga ini juga kita desain serendah mungkin, jadi tidak ingin menonjol dengan skala yang begitu besar, tapi di sepanjang bangunan dari kiri ke kanan itu kita menggunakan mukaan kaca, di mana sebetulnya di belakang runway, jadi itu sebenarnya ada laut alor yang indah. Jadi sebetulnya penumpang yang menunggu di ruang lantai dua itu selain bisa melihat peron dari pesawat ini, juga sebetulnya melihat laut sebagai pemandangan utamanya. Nah ini sisi kedatangan, jadi kedatangan hanya dibuat simple, cuman menggunakan space semacam taman, kemudian diberi atap yang banyak sekali cahaya masuk, kemudian dia belok kanan langsung masuk ke ruang kedatangan. Nah interior sendiri menggunakan adaptasi dari pattern tekstil yang sering atau menjadi andalan daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya alor. Nah apa yang kita inginkan itu sebetulnya sesuatu yang sangat bersih, sangat modern, tapi mempunyai ciri khas lokal yang kental di kayu maupun di batu yang ada di kiri kanan yang tersebut. Nah kemudian untuk plaza di arah tengah itu, kita sebetulnya mempropos latainya terbuat dari warna kayu, atau tadinya malah kepingin kayu gitu, tapi pada kenyataannya itu sangat sulit, kemudian dengan alasan maintenance dan pengadaan. Lalu hari ini materialnya diganti menjadi granite tiles. Nah ini adalah sekuens keberangkatan, mulai dari gate, kemudian drop off area. Nah ini yang sebetulnya juga menjadi hal yang kita sukai dalam proposal perancangan airport ini, di mana ruang penerima keberangkatan bagi penumpang itu sebetulnya masih berada di naungan segitiga ini. Jadi segitiga ini sebetulnya menaungi penumpang yang turun untuk berangkat, tapi juga secara arsitekural penumpang yang akan berangkat itu bisa melihat space yang tinggi ke atas, yang menjadi satu kesatuan dari struktur bangunannya. Nah ini ada di area tengah, mereka bisa langsung lihat ke apron, di mana ada pesawat-pesawat yang sudah datang atau belum, kemudian mereka menjadi tempat berkumpul ataupun berpisah bagi penumpang-penumpang yang akan keluar dan masuk di bandara tersebut. Dan space ini juga menjadi tempat yang seperti tadi laktaha di kampung-kampung penduduk Alor, space ini juga bisa menjadi tempat untuk selebrasi seni, budaya, dan memamerkan acara-acara yang bisa ditampilkan di space yang terbuka ini. Nah kemudian untuk penumpang yang sudah steril, yang ada di lantai atas juga sebetulnya bisa berinteraksi ke space ini, di mana mereka masih bisa melihat ke bawah dan bisa melambai-lambaikan tangan keluarganya apabila dia ingin berangkat. Ini area check-in. Kita bisa lihat bagaimana bandara ini di sisi kiri kanannya terbuka, hanya dibatasi oleh air, kemudian penumpang yang naik ke atas akan bisa menggunakan dua pilihan, A3 pilihan eskalator, lift, dan tangga. Nah ini bagaimana interaksi modernitas alat-alat yang melayani satu bandara bertemu dengan tekstur batu-batu sangat tradisional dari Pulau Alor. Nah ini lantai dua. Kita hanya buat satu hal yang sangat sederhana, simple, satu box untuk menandai gate-gate keberangkatan. Kebetulan ini gate-nya cuma ada dua, jadi sebetulnya sederhana. Kemudian kita bisa lihat di sisi kanan yang sebelah kanan, yang coklat itu adalah area komersil, boot-boot komersil yang menjadi melayani dari ruang tunggu dari bandara ini. Nah apabila ingin berangkat dengan rem turun ke bawah, jadi belum ada garba-garata di bandara ini, hanya menggunakan rem yang langsung bisa menuju ke pesawat. Nah ini dari sisi air side. Ini. Nah pada masa sekarang, yang sebelah kanan ini adalah airport existing, Nah terus yang di sebelah kiri ini adalah bangunan yang sedang dibangun. Kita bisa lihat skalanya itu ada atap biru yang di depan bangunan yang sedang dibangun. Dan pekerjaan pemotongan bukitnya belum selesai. Nah ini kita bisa lihat. Jadi block plan untuk akses keluar masuk dari bandara tersebut, ini belum sesuai dengan perencanaan airport planning dari bandara tersebut. Nah terus terang, karena lokasi yang jauh, dan kemudian tadi Mas Ang juga cerita tentang sulitnya berkoordinasi dengan dengan banyak pihak, ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita. Bagaimana banyak sekali gambar-gambar yang kita buat, kemudian beberapa bentuk yang kita harapkan, beberapa material yang sudah kita spekkan itu, tidak bisa diaplikasikan sesuai dengan perancangan. Contohnya di gambar tersebut, bagaimana kita ingin sekali clarity dari segitiga yang menjadi struktur utama, kemudian atap itu bersih bentuknya, tapi pada kenyataannya di sebelah kiri itu balok-balok gitu, dan atap tidak bertemu gitu. Sehingga, sehingga, kalau kita lihat di samping, ini menjadi menonjol kotak-kotak seperti ini. Dan hal ini terus terang membuat kita sedih gitu. Tapi bagaimanapun ini menjadi satu tertangan, mudah-mudahan ke depan jika diberi kesempatan lagi, kita bisa lebih mempertahankan hal-hal yang kita percaya akan baik, indah, apabila bisa dibuat sesuai dengan perencanaan tersebut. Nah ini bagaimana detail dari struktur utama tadi, bertemu dengan skala mobil, kemudian skala orang, Nah ini kira-kira begini. Nah diharapkan bangunan tersebut bisa selesai tahun depan, dan mudah-mudahan bisa tidak banyak yang terlalu berubah, dan bisa melayani Pulau Alor dengan baik. Rasanya itu. Mas, terima kasih. Terima kasih, Mas Kendro. Sebuah peparan yang cukup menginspirasi ya, ini juga dari audiens menyampaikan ini menarik sekali di China, dan satu hal yang tadi juga kita melihat dari peparan yang panjang, bahwa ada upaya untuk bisa mengekat lokalitasnya di sini, baik itu dari material, sektor, dan ini sebuah upaya yang menurut kami melihat bahwa airport adalah sebuah representasi dari kekhasan lokal dan juga budaya. Narik sekali. Dan tadi juga Mas Kendro menyampaikan bahwa ada banyak penyesuaian ternyata begitu ya, baik itu mungkin dari tahap saimbara, kemudian dalam tahap proyek, dan juga koordinasi di lapangan ini terjadi berbagai macam proses, sehingga mungkin tidak bisa 100% desain yang diharapkan itu bisa terimplementasi. Iya, betul, Mas. Ada satu pertanyaan, Mas Kendro, ini menarik sekali begitu ya, dan juga ini tadi juga disampaikan di pertanyaan pada saat masa presentasi, ini mungkin dari China ya, menyampaikan bahwa pada bagian ruang yang menggunakan pengkauhan alami, gitu, jadi tadi dari beberapa desain juga ada proses bahwa ingin memasukkan elemen natural ke dalam bangunan, ke dalam airport dan terminal gitu, namun di satu sisi ada sebuah cara tidak untuk bisa mengatasi suara pesawat, juga hawa panas dari mesin pesawat itu supaya tidak masuk ke dalam terminal dan airport gitu, Mas Kendro. Sebetulnya sih apa yang kita desain di bandara tersebut, sebetulnya juga menganalisa hal-hal yang tadi saya disampaikan, jadi kita tidak memberi bukaan ke arah depan gitu, misalnya ya, jangan mengantisipasi hal, jadi bukaan itu sebetulnya ada di kiri kanan gitu, tapi dari sisi persyaratan dan kebutuhan kenyamanan, akhirnya didiskusikan dan alur sendiri yang panas itu memang diminta untuk ada ruang yang ber-AC gitu, karena itu juga diminta oleh airline menjadi satu kesatuan dari kenyamanan penumpangnya gitu ya, jadi kayak dibagi dua, yang sebelah kiri kanan itu Garuda gitu biasanya, dia tutup pakai AC gitu, punya persyaratan sendiri kemudian yang sebelah kirinya bisa airline lain gitu ya, memang sebetulnya karena remote, jadi pesawat itu proyeksinya meningkat bisa sampai di darah tim Boeing 737 gitu. Biasanya kalau Boeing 737 kan ada dari bisnis, kelas, ada apa gitu, jadi kayak AC itu menjadi satu kesyaratan gitu, dan bagaimana hal teknis, bukan dari kiri kanan tuh sebetulnya kanopi itu yang udah kita buat untuk mengantisipasi jatuhnya air dan cahaya itu sudah sangat lembar gitu, itu ada 8 meter gitu, satu modul kudaku dulu sampaikan pengalaman, pengalaman berjuang di desain, di proyek ini tuh terus terang memang karena kesembara ini unik gitu, jadi kayak dulu tuh desain pemenangnya udah ada di berkompromi, berkompromi dengan pemenang sain barat tersebut gitu. Dan beberapa hal seperti lokasi yang jauh, kemudian biaya ya mungkin cost juga menjadi constraint yang sangat penting, dan bagaimanapun itu menjadi satu apa pembelajaran buat kita arsitek bahwa bisa terdengar ya Mas? Iya, terdengar Mas Kendo, memang agak delay tadi di pertengah, ini sudah terdengar. Oh sorry. Suara saya terdengar? Dengar, jelas. Jelas suaranya Mas Adrianto, jelas. Baik, terima kasih Mas Kendo. Mungkin ini untuk persingkat waktu, pertanyaan-pertanyaan dari audiens, nanti akan kita coba kumpulkan di akhir acara, nanti di acara SESI Q&A. Terima kasih Mas Kendo atas paparan. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjut kepada paparan yang ketiga dari Pak Henry Kusnadi. Bersama kami sudah ada Pak Henry. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Henry. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita sudah bicara mengenai, sudah mendengarkan paparan dari Mas Saang dan juga Mas Kendo mengenai eksplorasi desain di bandara begitu yang mungkin memiliki sebuah kompleksitas yang cukup tinggi. Nah, hari ini Pak Henry akan di sini di antaranya adalah mengenai mal dan juga gedung parkir. Namun Pak Henry di sini mungkin akan lebih banyak cerita tentang bagaimana research itu sangat mempengaruhi terhadap parameter desain yang nanti akan diimplementasikan. Yang cukup besar, yang dengan kompleksitas yang cukup besar itu juga mengawinkan dengan beberapa kegiatan supaya, tadi mungkin Mas Saang juga menyampaikan, penumpang betah berada di dalam airport begitu ya. Jadi di sini juga ada beberapa contoh besar yang memang mengawinkan antara adanya fungsi kegiatan komersial seperti Timor. Pak Henry, Dr. Insinyur Henry Kusnadi, MTIA, ini merupakan seorang Direktur Utama dari Arkitek Indomegah di sini ya. Jadi Pak Henry lulus dari UNPAR tahun 1992, kemudian melanjutkan Magister Teknik Sipil di UNPAR, seorang penegara, lulus tahun 1998, dan lulus dari program dokter di UNPAR menjadi seorang Project Director di PT Megakreasi Semesta. Tahun 2008 hingga sekarang, Direktur PT Indomegah Development, ini sebuah Project Development ya, dan 2006 sampai sekarang merupakan seorang Direktur PT Indomegah Property Indo, ini Property Consultant. Dan 2001 sampai sekarang merupakan Direktur Utama di PT Indomegah Cipta Bangun Citra, atau Arkitek Indomegah di sini. Dan memiliki sertifikat ya, dari berbagai macam kegiatan, baik itu sebagai persta dan juga pembicara. Jadi Pak Henry ini sudah sering sekali gitu ya, menyampaikan research dan juga design Pak Henry ini kepada kita semua, dan juga dari berbagai macam proyek. Nah proyeknya cukup banyak sekali, namun coba saya ambil risalahnya saja, bahwa dari sekian banyak bentuk arsitektur yang Pak Henry sering berkiprah, begitu ya, ada apartemen, office, master plan, CBD, dan juga hotel. Mungkin ini saya coba rangkum saja beberapa, ini dari mall ya, diantaranya ada Mall Penta City, shopping venue di Balikpapan, Cikini Golden Center, Solo Paragon, Makassar Town Square, Season City di Jakarta, dan City of Tomorrow di Surabaya, dan masih banyak lagi, kalau tadi saya lihat dari CV-nya begitu ya. Jadi, sebetulnya dari apa yang dihasilkan, saya pernah mendengar dari presentasi Pak Henry sebelumnya, bagaimana sebetulnya yang dihasilkan itu tidak hanya bagaimana kita menciptakan tentang kenyamanan dan lain-lain di situ. Oke, mungkin tanpa berlarut-larut, Pak Henry, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Selamat malam, Pak Henry. Baik, makasih Pak Henry. Selamat malam Bapak-Ibu semua, salam sehat semua. Ijinkan saya siasirin. Ijinkan dalam 30 menit ke depan, kita sudah cukup malam. Apakah... Setelah kita mendengar tadi pengalaman desain dari Mas Haang, yang begitu kaya ya, saya bilang luar biasa, menceritakan mengenai pola desain bandara. Kemudian juga dari Mas Kendro, menceritakan pengalaman langsung mengenai proses desain. Suaranya berarti ini ada delay sekali ya, Pak Andri. Suara saya cukup sudah tidak jelas? Oke. Jelas Pak, tidak ada delay. Saya lanjutkan saja ya. Baik. Setelah kita mendengar pengalaman-pengalaman langsung dari para desainer bandara, saya memang mendapatkan tugas untuk bagaimana menggabungkan dengan kapak building yang menjadi sarana esensial. Tapi saya mencoba melihat dari konteksnya pengalaman saya sendiri adalah dari sisi komersial building, jadi lebih banyak mendesain dari sisi kapak yang berurusan dengan efisiensi dan optimalisasi. Sehingga saya coba membawakan dalam bentuk desain by research. Ada tiga part yang akan saya coba bawakan. Pertama adalah dari sisi airport dan shopping mall itu sendiri. bagaimana cerita mengenai airport dan mall konsep. Kemudian yang kedua adalah kita melihat bahwa ada fenomena airport-mall. Bagaimana desain airport yang berintegrasi dengan mall itu menjadi menarik untuk kita coba lihat. Bagian kedua adalah saya coba banyak bercerita mengenai shopping mall design. Desain by research untuk shopping mall itu memang menjadi bagaimana cara berpikir saya dalam menuangkan dan mendesain shopping mall untuk kemudian nanti kita bawa bagaimana menciptakan atau how to create effective kapak building. Bagaimana kita melihat bahwa kapak building bukan cuma dianggap sebagai bangunan simple, tapi justru harus kita desain secara efektif. Bagian ketiga adalah saya mau cerita mengenai pemodelan. Pemodelan adalah bagian daripada desain by research yang kita cerita mengenai variable-variable penentu, kemudian hitungan-hitungan efektifitas, dan lain-lain. Pertama adalah kalau kita mau cerita mengenai airport yang menjadi fenomenal karena berhubungan langsung dengan mall, kita pasti tidak lupa atas Jawa Changi Airport. Di sini adalah kita punya pengalaman bagaimana merasakan secara langsung bahwa memang Changi Airport itu begitu digabungkan dengan adanya shopping mall menjadikan sesuatu fenomena yang berbeda cara berpikirnya. Tapi saya tidak cerita banyak proyek-proyeknya ini hanya sebagai reference bagaimana cara berpikir kita mengabungkan antara airport, mall, menuju ke kapak building. Yang kedua adalah kita juga lihat fenomena airport baru di Istanbul, bagaimana airport yang didesain secara besar sekali itu adalah memang di-create untuk menciptakan area-area yang menyenangkan. Konsepnya adalah flexibility di dalam airport Istanbul ini. Langit-langit itu bisa berubah secara khusus sehingga memang menaui cahaya alami yang masuk. Dan itu yang menjadi kekhususan untuk airport Istanbul ini. Dan memang ini juga menampung suatu perbelanjaan yang luar biasa besar, bahkan duty free-nya saja mencapai 50 ribu meter persegi. Kita lihat bagaimana mereka menciptakan suatu airport yang tidak lagi fungsional, tapi justru adalah bagaimana menciptakan pengalaman airport yang menyenangkan. Yang kedua, reference yang saya disabawakan, hubungan antara airport, kemudian shopping mall, dan menuju ke kapak adalah kita kenal airport di Beijing yang baru buka dan ini didesain secara luar biasa dari sahadit arkitek. Luasnya itu mencapai 700 ribu meter persegi, hampir 1 juta meter persegi untuk bangunan ini. Dan itu saya pikir suatu mega struktur dan mega building. Dan ternyata mereka menggunakan konsep asitektur China tradisional. Ada sesuatu yang berhubungan dengan menuju ke Kotiat di tengah. Ini menarik. Dan kita lihat bahwa ternyata airport didesain tidak lagi cuma just sebagai fungsi orang keberangkatan dan nyampe, tapi bagaimana justru sudah bergabung dengan suasana yang berbeda. Ada suasana menyenangkan di sana. Suasana shopping mall-nya yang akan menjadi kekuatan utama. Kemudian yang ketiga adalah airport di Hong Kong yang akan datang, yang justru akan menjadi airport yang lebih besar daripada sekarang. Mereka menyebutkannya ini menjadi sky city ya. Bagaimana commercial development itu ada di sebelahnya daripada airport, kemudian menjadi pusat pameran, ada mall, restoran, toko-toko, pekantoran, dan lain-lain. Luasnya itu 930 ribu meter persegi. Hampir 1 juta untuk bisa memfasilitasi yang disebut sky city ini. Dan ini adalah bagaimana mereka juga menyebutkan sebagai future of shopping mall karena terintegrasi dengan airport. Diharapkan bahwa memang ke depan, airport itu tidak lagi cuma fungsi sebagai keberangkatan, tapi adalah bagaimana menjadi destination untuk orang hal yang sifatnya rekreasi. Ini adalah mirip seperti yang di JOL. Kemudian kalau kita bicara gedung parkir, gedung parkir adalah sarana penunjang sebenarnya dari suatu airport. Tapi ternyata kita punya kewajiban sebenarnya untuk mendesain kapak itu tidak lagi cuma sebagai sarana yang dihitung sebagai hanya memenuhi rasio, tapi adalah bagaimana kita mendesain kapak yang fungsional, yang indah secara fasad, tapi juga menjadi integral terhadap airport. Dan kita lihat ini adalah contoh kapak building yang di Korea tidak lagi terlihat sebagai kapak building jelas, tapi adalah bagaimana dia juga tampil sebagai suatu bangunan yang terlihat atraktif. Ini adalah kapak building. Dan ini adalah yang kita pahami, ketahui adalah kapak di Bandara Nurahaya, di Bali. Dan kita lihat keunikannya adalah dia punya konsep terasering, dan ini adalah dibawakan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, itu adalah part A daripada apa yang saya coba menjebatanin, hubungan antara airport, kemudian ke kapak, ternyata kita punya konteks shopping mall. Saya kemudian mencoba menceritakan bagaimana sebenarnya kita mendesain kapak building yang efisien. Dari berdasarkan beberapa proyek yang saya desain, kemudian kita jadikan bahan, riset, ini adalah yang menarik yang coba saya bagikan pada kesempatan ini. Proyek-proyek ini adalah menjadi dasar untuk saya membuat suatu hitungan atau pemodelan. Pengalaman kami mengejarkan Penta City di balik papan, bahwa kapak bisa didesain bukan hanya di bagian basement atau gedung parkir, tapi juga harus dihitung bagaimana dia menjadi efisien, apakah di basement, di samping, atau di atas. Pengalaman kita untuk di proyeknya Penta City ini, itu dengan lima lantai mall, 78.000 meter persegi, dengan adanya lima tower di atas podium, apartemen kurang lebih 600 unit, membutuhkan 900 plus 600 mobil parkir, sehingga mencapai 1.500 yang harus ditampung dalam satu bangunan ini. Kita berpikir adalah kalau kita bikin di basement, karena tinggi, bersebelahan sama pantai di balik papan, sehingga kemudian kita harus berpikir, tidak memungkinkan kita bikin dia di samping, karena KDB-nya juga terbatas, hanya kita buat dia menjadi di podium, kapak di atas. Kemudian bagaimana mengalirkan 1.500 mobil itu ke atas, atau bahkan suatu saat tertentu, kalau satu minggu, itu harus bisa berpikir bagaimana 1.000 mobil itu bisa turun berbarengan setelah mereka di dalam suatu mall. Itulah kemudian bagaimana kita harus berpikir menciptakan jenis rem, jenis rem spiral adalah menjadi suatu pilihan. Kemudian yang kedua, proyek yang menarik juga adalah di Season City, dengan kriteria kita harus membuat 7 lantai shopping mall, 126.000 meter persegi, ditambah 3 tower apartemen, 1.200 unit, itu membutuhkan 2.000 parkir mobil untuk mall, dan 980 mobil untuk apartemen. Totalnya kita harus menyediakan 3.000 mobil. 3.000 kapak di dalam satu bangunan, itu menjadi PR. Bagaimana kita bisa menyiapkan sebanyak itu dengan cara berpikir bahwa mobil ini harus dipikirkan sistem sirkulasinya yang efektif. Dan ini menjadi menarik bagaimana kita mendesain tiga level ada di basement, ada di gedung samping, dan kemudian juga 4 lantai parkir di podium atas. itulah baru bisa menampung 3.000. Kemudian di Solo Paragon, kita juga menceritakan bagaimana ini ada satu jenis perbelanjaan yang memang lahannya besar. Kemudian, Solo Paragon adalah 50.000 meter persegi dengan satu tower apartemen dan hotel membutuhkan 1.000 parkir mobil. Lahan memang masih besar, tapi kalau kita bikin ke basement mahal, kita bikin ke atas juga tidak optimal, akhirnya kita bikin dengan konsep separate level digabung dengan on-ground. Nah, istilah-istilah ini akan saya bawa untuk kemudian kita bawa dalam riset kapan kita mendesain kapak building itu di basement, kapan kita on-ground, kapan kita di samping, kapan kita harus bikin di podium. Ini menjadi dasar bagaimana kita melihat kacamata itu. Nah, ini juga ada satu pengalaman kita di desain Malang Town Square. Malang Town Square adalah 4 lantai mall, 50.000 meter persegi, dengan satu tower apartemen dan hotel. Kemudian, parkirnya harus dipakai rasio yang standar, itu adalah 1.000 mobil harus ditampung di sini. Dan kemudian kita solusikan dengan membuat 8 lantai gedung parkir, tapi berupa podium, bukan di atas podium. Dan ini adalah pilihan dan perlu analisa yang berdalam. Kapan kita menentukan parkir itu di dalam podium, kapan kita di basement, kapan kita membuat spiral rem untuk menuju ke atas. Ini yang menarik. Terakhir adalah pengalaman kami waktu mendesain bangunan Mikius di Surabaya, City of Tomorrow. Ini adalah bangunan kompleks, 5 lantai mall, 80.000, kemudian ada 1 tower apartemen dan hotel, kemudian 5 tower office, mini office, yang digabungkan. Ini membutuhkan kurang lebih 1.600 mobil. Kita harus berpikir keras, bagaimana menciptakan parkir yang efisien. Akhirnya kita tambahin di dalam 3 level podium dan 2 level basement. Dasar-dasar ini adalah kemudian saya bisa menceritakan mengenai bagaimana mendesain parkir, gedung parkir. Kalau kita lihat, saya coba rangkum dengan suatu tabel-tabel bahwa begitu banyak gedung, begitu kebutuhan yang sangat mendesak atas parkir yang sangat besar, kita membutuhkan suatu kejelian bahwa lokasi parkir sangat menentukan apakah itu dari sisi lokasi, efisiensi, maupun sistem sirkulasi. Kemudian setelah kita menentukan posisi di mana, jenis rem akan sangat juga menentukan apakah dia posisinya harus berupa speed level, apakah dia membutuhkan adalah rem spiral, atau ada juga tipe yang remnya sifatnya lurus. Banyak contoh yang kemudian kalau kita bisa lihat, itu adalah menggunakan variasi daripada 3 model ini. Nah, ini yang menarik. Pertanyaan yang dari kita sampaikan ini adalah, apa hubungan antara parking capacity, parking zone, sama rem type? Pertanyaannya adalah, apa hubungan variable dari masing-masing variable penentu tersebut, dan bagaimana rasio antara parking capacity dengan parking zonenya? Dan ini akan kita jawab dalam slide berikutnya. Saya mencoba merangkum. Terlalu banyak dasar riset yang harus diungkapkan, tapi saya mencoba membuat simplify. Memang ada variable penentu dari sesuatu kita mau membuat kapak building. Contohnya adalah GFA, gross flow area. Semakin besar, otomatis kita harus memikirkan dominan gedung parkirnya. Saya bagi atas tiga. Kecil itu adalah di bawah 30 ribu meter persegi, kurang lebih butuh 500 mobil, sedangkan menengah itu 30 ribu sampai 120 ribu, itu membutuhkan sampai 2 ribu mobil. Tapi kalau besar, itu di atas 120 ribu, sudah pasti membutuhkan di atas 2 ribu parkir mobil. Dan ini bagaimana harus dipikirkan secara jeli. Ternyata kota itu juga sangat menentukan dari sisi kepadatan, aksesibilitas, sampai ke rasio parkir. Dan kalau saya sebut A, tipe kota itu, seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, itu pasti membutuhkan rasio yang lebih besar. Kurang lebih mencapai, untuk desain mall ada 1 banding 40 mungkin. Sedangkan kota B, tipe B, Bandung, Jogja, Bali, Palembang, mungkin bisa dengan 1,60. Tapi kalau kota tipe C, itu misalnya Cirebon, Lampung, Palembang, Sorong, itu mungkin cukup dengan rasio 1 banding 80, 1 banding 100. Dan ini yang menjadi variable penentu pada saat kita membuat gedung parkir. Luas parkir, sangat menentukan bagaimana jumlah parkir sama luas areanya. Kalau kita mendesainnya itu terlalu dominan, itu akan membuat keborosan di dalam biaya konstruksi. Kemudian jenis parkir atau lokasi parkir. Tadi kita mengenal. Bisa taruh di basement, bisa taruh di podium atas, atau bisa di gedung parkir samping. Dan ini yang membuat bagaimana kita juga menentukan jenis rem. Apakah dia sifatnya perlu spiral, apakah perlu sifatnya split level, atau bahkan cukup dengan rem lurus. Dan itu yang akan membuat menarik. Mohon maaf, ini kenapa ada yang dicoret ya. Saya lanjutkan. Dalam tabel berikutnya, saya coba bikin yang simple. Ini berdasarkan bagaimana pengamatan kita, shopping mall di Jakarta. bagaimana mereka membuat sistem parkir, jumlah parkir dengan luas GFA, ini ternyata menjadi satu konteks. Dan di sini saya coba rangkum secara simple. Misalnya contoh adalah di Central Park. Itu adalah jelasnya memiliki rem spiral. Tapi posisi gedung parkirnya itu ada di atas podium sama di samping. Karena dia sudah harus menampung 6.000 parkir mobil. Sedangkan Taman Angkrek itu membutuhkan 4.000 mobil, sehingga dia membuat dalam parkir podium di atas, kemudian di parkir samping, dan di basement. Kemudian dia menggunakan sistem rem lurus. Efisiensinya. Apakah kita mendesain dengan sistem spiral atau lurus, itu menjadi pilihan. Citralen. Sistemnya spiral juga. Kalau kita bisa simpulkan, memang begitu jumlah parkirnya di atas 1.000, 2.000, 3.000, itu pasti membutuhkan adanya rem spiral. Kenapa? Karena rem spiral itu adalah untuk segera menghantarkan parkir yang segera mau keluar, itu untuk sampai ke lantai dasar. Dan ini menjadi suatu solusi. Kemudian kalau kita lihat di bandara, Terminal 3. Apakah di antara Bapak juga ada pengalaman seperti saya? Pada saat Terminal 3 dibuka, dengan parkir sebanyak 1.200, dia membuatkan dengan parkir yang 4 level. Tapi dengan sistem adalah split level sebenarnya. Kendalanya adalah, masalahnya adalah pada saat kita parkir di P3 atau P4, kita mau turun berbarengan dengan ratusan mobil yang karena sudah saatnya pulang, tapi kemudian berhadapan dengan mereka yang harus manuver mobil. yang mereka harus keluar dan masuknya itu membutuhkan waktu. Dan di sini akhirnya menjadi masalah. Membutuhkan waktu hampir setengah jam dan satu jam untuk bisa turun dari P3 sampai ke bawah. Akhirnya oleh building management, dicarikan akal, P1, P2 dipasang rantai. Sehingga semuanya itu dialirkan dulu ke atas, ke P3, P4, tapi kemudian pada saat keluar, itu mereka bisa langsung tanpa terhalang oleh orang yang manuver. Tapi menjadi pertanyaannya adalah, kapasitasnya menjadi berkurang terlalu banyak untuk P1, P2 dipasangin tali. Kalau suatu saat nanti ternyata kebutuhan parkir itu harus 100%, pasti kita akan ketemu masalah bagaimana keluar dari P4, Terminal 3, Sukarno-Hatta, mencapai ke ground karena tidak adanya rem spiral. Nah, di sini saya mau menyimpulkan bahwa memang pada satu titik, pada saat kita mendesain parkir di atas rebu mobil, memang sudah harus dipikirkan bagaimana bisa mengantarkan rem yang jenisnya tidak lagi split level. apakah dia harus sifatnya rem lurus dari P3. Sehingga setiap lantai itu mereka begitu dari P3 keluar langsung menuju ke ground. Mau diparkir di P4, dia bisa langsung ke bawah. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat dan membuat suatu kesimpulan bahwa jenis rem adalah sangat vital dalam mendesain tapak building. Nah, ini adalah contoh yang bagaimana ya. Tapak yang harus dihantarkan itu adalah 3.000 mobil. Apalagi kemudian ada pembagian untuk apartemen dan mal. Sehingga otomatis harus dipisahkan. Rem spiral untuk mal dan rem spiral untuk apartemen. nah, ini adalah memang hitungan-hitungan ya. Bagaimana dari setiap kebutuhan kemudian memiliki rasio-rasio seperti ini ya. Rasio parkir adalah bagaimana rencana parkir dibagi GFA. Kebutuhan parkir adalah di Jakarta memang berdasarkan peraturan adalah luas GFA bagi 60. Tapi kemudian efektivitas daripada parkir itu harus dihitung dari luas gross parkir dibagi jumlah rencana mobil. Dan ini akan menjadi bagaimana rasio itu sangat menentukan apakah desain itu efisien apa tidak. Saya memiliki yang saya rangkum dalam satu tabel seperti ini. Cukup rumit, tapi saya akan coba describe secara simple. Jadi, bagaimana kita punya data riset dari jumlah proyek yang sejenis, kemudian bagaimana kita menentukan posisi lantai parkir, kemudian tipe rem, itu adalah hubungan antara jumlah GFA, kemudian standar rasio parkir, dan itu baru kemudian kita bisa dapatkan efisiensi rasio per parkir satu mobilnya itu berapa meter. Dan ini menjadi satu dasar kita menjadi untuk mendesain gedung parkir yang akan datang. Nah, ini adalah rangkuman daripada rasio. Yang jika kita menggunakan spiral rem, itu memang boleh dikatakan ujungnya adalah yang efisien adalah kalau kita bisa mencapai 29 meter persegi untuk setiap satu mobil. Sedangkan kalau kita memperhitungkan dengan rem, itu mencapai 33 meter persegi per satu mobil. dan ini adalah bagaimana kita juga simpulkan ada satu desain bangunan yang bisa sangat efektif, bisa optimal, kurang optimal, bahkan ada yang terlalu boros. Boros adalah cerminan daripada biaya konstruksi yang terlalu mahal untuk menciptakan satu kapak building, untuk menciptakan satu lot parkir mobil. Nah, ini adalah kesimpulannya. kesimpulannya adalah saya mencoba dengan merangkum bahwa pada saat kita ada kebutuhan di bawah 500 mobil, kita bisa menggunakan dua cara. Di basement, di on ground. Yang jelas terlalu komplikatif. Tapi kita harus mendesain 500 sampai seribu. di sini kita sudah harus memperhitungkan bagaimana sistem rem. Parkir itu bisa lagi bukan hanya di basement, tapi bisa berupa gedung parkir. Remnya itu memang masih ada juga rem lurus untuk menghantarkan seribu mobil dalam suatu saat yang bersamaan sampai di ground. Nah, begitu kita cerita mengenai kebutuhan parkir mobil, gedung parkir seribu sampai dua ribu mobil, kita mau tidak mau sudah harus menggabungkan lokasi parkir itu bisa di basement, di gedung, atau maupun di podium. Jenis rem sudah harus dipikirkan dengan menggunakan spiral atau rem lurus. Jika di atas dua ribu, ini yang terjadi pada perbelanjaan yang sangat besar atau bangunan mikius, sudah dipastikan adalah kebutuhan rem spiral menjadi pasti. Menjadi sesuatu yang harus ada, kalau tidak akan terjadi yang namanya masalah pada saat mengoperasikan gedung parkir. Ini adalah bagaimana kita menyimpulkan dari studi, dari riset-riset yang kita lakukan tadi. Contoh kata adalah saya mau membawakan begini, memang kadang-kadang kita sebagai asitek pada waktu kita mendesain, begitu kita punya pola parkir yang tidak efisien, itu ternyata bisa menciptakan keborosan harga konstruksi yang sangat luar biasa. Di sini saya mencoba membuatkan suatu simulasi analogi yang simple. Dengan kita punya kewajiban membuat parkir sejumlah 830 mobil di suatu area shopping mau 50 ribu, layout kita itu bisa berbeda kalau seseorang itu ternyata di dalam kebutuhan 800 mobil itu ternyata membutuhkan luas parkirnya terlalu besar. Ternyata perbedaan dari A banding B itu adalah bicara ratusan miliar, puluhan miliar, dan ini bisa menjadi suatu tanda keborosan. suatu tanda keborosan adalah suatu tanda bahwa kita asitek kurang memikirkan lebih dalam cara berpikir mendesain yang efisien. Oke, ini adalah saya ingatkan kembali bagaimana kita mau mencari research question tadi. Jelas terjadi hubungan yang erat. Variable penentu dari jumlah parkir, kemudian lokasi parkir dengan tipe remnya. Di sini saya coba mengakhiri, tapi sedikit saya mau sambung bahwa riset-riset itu menjadi penting. Riset kami di dalam suatu proyek yang lain, jenisnya adalah apartemen. Saya masih ingat bagaimana pada saat kita mendesain besaran swimming pool, tapi ternyata jumlah unit apartemennya terlalu kecil, itu akan mengakibatkan biaya service charge swimming pool tidak bisa di cover oleh para penghuni. Dan ini menjadi pilihan buat kita, jangan sampai kita membuat suatu swimming pool yang terlalu besar, tapi indah secara estetika, tapi ternyata membuat masalah pada saat biaya operasional. Dan saya ternyata bisa menyimpulkan, pada saat Anda mendesain suatu unit apartemen di bawah 2 ribu, harusnya swimming pool itu memang tidak lebih dari 12% atau 13%. Ini bandingan antara soft scape, pool, sama hard scape. Tapi pada saat di atas 2 ribu, memang volumenya bisa lebih besar sampai 17%. Kemudian ini adalah memang juga saya punya riset, bagaimana mengkaitkan desain by riset, setiap kita mendesain, ternyata harus melakukan riset lebih awal untuk mengkaitkan antara efisiensi. Ini adalah contoh pada saat kita mendesain office building. Hubungan antara net area, core area, sama jumlah lift. Ternyata ini adalah menarik untuk kemudian kita bisa jadikan pemodelan. Langkah pemodelan ini adalah menjadi langkah cara berpikir asitek untuk menciptakan suatu desain yang efisien. Akhir kata, saya bisa katakan adalah desain without riset is like getting into the taxi and just saying drive. kita membutuhkan suatu pemikiran riset dalam mendesain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Andri. Terima kasih sekali Pak Andri atas sajiannya ini menarik sekali bahwa kita perlu dengan seksama memperhatikan bahwa riset itu menjadi sebuah dasar berangkat Pak Andri. sebelum kita merancang ada baiknya kita melakukan riset yang cukup mendalam karena ini salah satu hal yang mungkin beberapa klien juga butuh kepas dan lain-lain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri bagaimana sebetulnya Car Park ini tidak hanya sebatas menyediakan ruang untuk kendaraan tapi lebih banyak bahwa seamless movement dari kendaraan itu juga menjadi sangat penting dan itu mungkin juga menjadi salah satu reputasi juga bagi sebuah fungsi apakah itu mall, apartemen, dan lain-lain yang juga perlu menyediakan fasilitas dengan cukup baik dan ini juga kita lihat bagaimana ini juga menyiasati bagaimana keterbatasan ruang dan juga aturan teknis yang tadi mungkin Pak Henry sudah cukup banyak jelaskan ada terbesar ruang, standar parkir cukup tinggi dan bagaimana kita menyiasati supaya antara ruang yang bisa digunakan untuk kegiatan contohnya untuk komersial dan lain-lain ini juga bisa bisa sejalan dengan prasyarat untuk si car park tersebut tersebut menarik mungkin ada satu pertanyaan ada beberapa pertanyaan yang sama disini ini mengenai tadi mungkin Pak Henry lebih banyak menceritakan mengenai car park dengan sistem rent untuk sirkulasinya ada yang mempertanyakan bagaimana sebetulnya sistem parkir vertikal atau car lift itu bisa dilihat sebagai salah satu yang menurut Pak Henry apakah ini efisiensi dari metodenya dan juga dari pemilik terima kasih Pak Henry ini pertanyaan menarik sebenarnya kita sudah pernah membahas ini mungkin 10 tahun yang lalu Pak bahwa fenomena kebutuhan parkir kemudian adanya biaya membuat gedung parkir mahal kemudian land cost di Jakarta yang sudah terlalu tinggi sehingga menuntut suatu pemikiran yang berbeda yang sifatnya mekanis tapi ternyata sesudah kita eksersis banyak yang mencoba juga berpikir antara biaya investasi membuat mekanisme parkir lift secara vertikal ternyata terlalu mahal sehingga tidak lagi konteks dengan kita yang masih memungkinkan untuk membuat gedung parkir dengan sistem manual ada hitungannya memang tidak bisa secara langsung tapi ini berdasarkan pengalaman saya menemani developer yang sudah dari awal berpikir kita harus menerapkan gedung parkir mekanis at the end ternyata tidak terjadi karena hitungannya bisa terlalu mahal atau bahkan dua kali lipat dari biaya yang biasa gitu Pak Andri semoga menjawab bentuk car lift itu juga sebetulnya terlalu mahal jadi tidak efisien kalau secara terlalu mahal sudah pernah dicoba dihitung dengan jumlah apa lagi dengan jumlah kendaraan cukup besar mungkin itu berpengalaman terdapat seamless dari pergerakannya mungkin Pak Andri ya iya betul juga ada masalah dari sisi waktu untuk bisa mencapai ke bawah tidak efisien juga baik terima kasih Pak Andri nanti ini ada beberapa pertanyaan cukup banyak Pak tapi kelihatannya kita perlu jump dulu ke beberapa paparan dari ProPan disini ada dua paparan nanti pada Masa Ang Mas Kendo dan Pak Andri akan saya coba panggil lagi untuk Q&A session setelah dari paparan dari ProPan dari ProPan dengan project reference disini mungkin ada narasumbernya Pak Suharno yang akan memaparkan projek-projek dari ProPan yang berkelan dari Airport dan juga Kapak apakah dari Pak Suharno sudah ada di tempat selamat malam Pak Adrianto Pak Suharno kebetulan berhalangan hadir jadi untuk paparan semuanya dibawakan oleh saya Pak bisa kami mulai Pak Adrianto silakan Pak Timotius Selinga Oke terima kasih banyak Pak Adrianto atas kesempatan yang berikan selamat malam Bapak Ibu semuanya salam sejahtera buat kita semua dari kami dari ProPan coba akan memberikan paparan sedikit mengenai rekomendasi coating sistem untuk di beberapa area tetapi mohon izin Bapak Ibu sebelum kami memberikan paparan yang akan kami paparkan ini kami akan memutar satu video mengenai projek reference dari Propan dimana projek reference ini akan menunjukkan beberapa kontribusi Propan untuk beberapa projek bandara dan karpak tujuannya kami menampilkan projek reference ini agar nanti bisa nyambung sedikit dengan apa yang akan kami paparkan Oke saya mohon izin untuk share-nya terima 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 kasih telah menonton 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 Saya lanjutkan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton misalnya contohnya ya, kami biasanya pada saat perencanaan desain dari arsitek, kami kalau boleh sudah dilibatkan pada saat perencanaan desain, karena itu kita akan bicara juga mengenai substrat requirement-nya, substrat requirement bagaimana, lalu pelapisnya pun yang lebih green, produknya itu apa saja, berkaitan juga nanti semua masalah teknis ini ada kaitannya juga dengan budget tentunya. Nah disinilah harus ada balance, ada antara si teknis requirement sama si budget requirement-nya ini harus match. Nah kadangkala yang kita temukan juga pengalaman yang itu yang murah-murah sih sangat-sangat betul-betul di-planning dengan baik, bahkan waktu pengecorannya pun flat floor gitu ya. Tetapi sering juga kita mengalami kendala pada saat kami tidak dilibatkan, pada saat perencanaan. Nah setelah konstruksi, mau sudah budget juga sudah turun, kami disuruh mendesain kartak untuk polimer flooring-nya. Nah disinilah biasanya banyak trouble, biasanya budgetnya sangat terbatas, biasanya konversi dari budgetnya floor hardener misalnya sulit gitu. Sayang kalau seperti itu, kita sudah menggunakan polimer flooring yang cukup mahal, tapi tanggung gitu biasanya. Nah pakaiannya juga produknya ujung-ujungnya yang sofa-based, dia green gitu. Jadi kalau bisa kami memohon kepada para desainer nih, bisa melibatkan kami sebagai prinsip produk finishing-nya gitu dari awal. Sedini mungkin. Ya kebetulannya ini ada yang langsung menanggapi dari Pak Firman, jadi kebetulan dia sedang mendevelop bangunan dekat pantai, jadi apakah perempuan bisa datang untuk memberikan advice? Nah ini sebetulnya langsung ada respon gitu ya. Oke, terima kasih. Karena ini sudah menjelang malam sekali, saya ada satu pertanyaan untuk ketiga pembicara, dan ini mungkin berkaitan dengan tema kita di hari ini, ada benang merahnya antara bandara, mal, dan juga gedung parkir, bahwasannya ketiga fungsi ini adalah merupakan sebuah hub, di mana itu akan menjadi satu destinasi dan juga ruang untuk jumlah orang yang banyak. Ini mungkin saya minta maaf pandangan dari Mas Aang, Mas Kendall, dan juga Pak Henry, berkaitan dengan saat ini kita berada dalam konteks pandemi, di mana saat ini bandara, mal, dan juga ya mungkin car park building sebagai salah satu fasilitasnya, itu menerima dampak yang cukup besar. Nah apakah ke depannya ada satu pemikiran bahwa ada norma baru terhadap perancangan bandara, mal, dan juga car park building, jika kita melihat bahwa ini perlu ada sebuah antisipasi begitu ya? Mungkin dari Mas Aang bisa mendampilkan pandangan dulu, Mas. Karena memang tempat-tempat tersebut memang mengundang crowd, dan memang rata-rata mau bandara itu menggunakan penghawaan, membuatan, sehingga yang paling sederhana adalah bagaimana memanfaatkan tempat-tempat yang tidak terlalu esensial menggunakan air conditioning, itu digunakan cross ventilasi yang baik, sehingga orang merasa lebih aman, lebih nyaman, dan lebih hemat energi. Salah satunya mungkin di terminal 4, nanti akan kami upayakan begitu turun dari pesawat terbang, untuk daerah yang belum penting untuk air conditioning, kami menghadirkan taman, kemudian melihat daerah luar, menggunakan kibas angin, dan cross ventilasi. Hanya mungkin di tempat sudah harus kami menggunakan AC kembali. Saya rasa mungkin dari saya itu bagaimana mengoptimalkan tempat-tempat yang memang tidak perlu air conditioning, itu digunakan cross ventilasi. Oke, terima kasih Mas Kentro. Halo? Masih di mute. Tidak terdengar, Mas Kentro. Ya, masih di mute. Ya, saya setuju. Setuju banget dengan apa yang dipercaya dengan Mas Aang, bahwa kita harus kembali ke green architecture, di mana ruang itu berkoneksi antara ruang luar dengan ruang dalam itu harus berkoneksi dengan baik. Terus kemudian Indonesia sebagai negara tropis, di mana cross ventilasi, cahaya matahari yang masuk itu juga sebetulnya sangat baik bagi kondisi saat ini khususnya. Dan hari ini juga kalau kita lihat fenomena misalnya kafe gitu ya, udah mulai banyak juga orang yang mencari dan percaya bahwa kafe yang outdoor itu menjadi suatu hal yang penting dibandingin. Kalau dulu mungkin sebelum ini kejadian orang maunya kafe itu kan dingin gitu ya, kalau sekarang udah nggak lagi gitu. Jadi mungkin ke depan tuh akan banyak airport-airport atau mall yang memasukkan unsur alam, elemen air, pohon, dan lain sebagainya, skylight gitu ya, yang menjadi biasa gitu untuk dipadupadankan dengan desain yang modern ala tipologi bangunan airport di dunia gitu. Gitu sih. Makasih, menarik sekali Mas Hendro. Pak Henry, kalau dari Pak Henry sendiri ini terkait dengan pandemi Pak ya, maksudnya apakah dari Bapak sudah melakukan riset begitu ke depannya, apakah ada standar ruang yang akan jadi standarnya baru atau seperti apa Pak? Pak, ini menarik karena memang kita juga sedang terus membahas dipertanyakan kemudian apa ide ke depan gitu ya. Kita tahu bandara sama mall ini mirip karena mengundang, seperti yang tadi Pak sudah bilang, bahwa mengundang crowd, dengan adanya AC, ini menimbulkan masalah. Sekarang orang ke mall itu lebih banyak cari yang sifatnya outdoor. Dia tidak mau lagi ada di dalam suatu ruangan terlalu lama di AC karena akan menimbulkan penularan. Nah, kemudian arahnya kita diminta untuk menciptakan sesuatu kebaruan yang kebetulan memang ini ada beberapa proyek mall yang kemudian kita juga diminta nih. Dan kita menerapkan konsep baru yang disebut urban farming concept, Pak. Jadi urban farming concept itu adalah menerapkan bagaimana si mall itu adalah menerapkan yang sifatnya yang sifatnya adalah tadi ya. Lebih banyak daripada outdoor, cross ventilation, bagaimana menciptakan yang disebut healthy concept. Dan itu adalah tantangan kita ke depan. Dan saya percaya sesudah pandemik ini selesai, kita yakinin akan selesai, ke depan itu desain mall akan berubah. Dan saya yakinin juga harusnya desain banyak fungsi yang lain pun akan berubah. Yang menerapkan konsep-konsep healthy. Dan itu yang kita mulai dengan berpikir. Urban farming concept dan lain-lain. Gitu, Pak Andri. Makasih, Pak Andri. Kelihatan ini memang saatnya kita untuk lebih banyak berpikir bahwa fungsi arsitektur lingkungan binar itu lebih banyak bicara tentang resiliensi dan juga kesehatan begitu ya. Dan ini juga satu hal yang menarik. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kelihatannya memang waktulah yang memang memisahkan kita pada malam hari ini. Ini cukup banyak sebetulnya pertanyaan, namun kita tidak bisa angkat sekarang. Karena memang sudah cukup malam sekali. Untuk itu, saya mengapresiasi ini juga Bapak-Ibu sekalian, mungkin di rumah juga bisa mengapresiasi atas materi yang telah disampaikan oleh tiga pemateri hari ini. Ada Mas Aang, Mas Kendro, dan juga Pak Henry di sini. Terima kasih sekali Mas Aang, Mas Kendro, dan juga Pak Henry atas kesediaannya menjadi pembicara di acara serial webinar bandara dan juga gedung parkir saat hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih Pak Andri. Acara selanjutnya, Bu Getty, mungkin ini saatnya untuk buka door price. Masih ada 453 peserta malam hari ini. Luar biasa sih, masih ada persen-persen yang setia pada malam hari ini, Mas Andrianto, dan kepada seluruh pembicara. Terima kasih banyak atas paparannya yang sangat luar biasa dan memberikan knowledge bagi kita semua pada malam hari ini. Ini kita waktunya akan bagi door price kepada semua teman-teman. Jadi sekali lagi, sebelumnya saya ingatkan bahwa di room chat sudah ada link dari Panitia untuk presensi. Jadi bagi seluruh peserta webinar yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan sudah melakukan pembayaran untuk catat sertifikat digital, bisa mengisi setelah selesai acara nanti ya. Karena nanti linknya akan dibuka pada saat selesai acara. Dan juga untuk pembukaan door price, kami ingatkan bahwa ini semua akan kita undi kepada seluruh peserta yang ikut. Jadi ini door price siapa dulu nih sekarang? Kita langsung ya, karena juga sudah cukup malam nih. Yang pertama adalah kita akan buka door price untuk satu buah buku. Ini buku Collaborative Innovation. Penulisnya adalah Bapak Yono Imanto sebagai salah satu buku hasil disertasi. Dan juga koatornya adalah Bapak Hari Sungkari, serta Bapak Yosef Priotomo. Ini adalah buku ekosistem inovasi industri kreatif dan arsitektur sebagai infrastruktur untuk membangun kota kreatif. Ini buku sangat luar biasa. Banyak sekali inspirasi di dalamnya. Dan siapa yang akan beruntung mendapatkan satu buah buku ini, mungkin bisa bantu diacak dulu. Ingat ya, kita akan panggil. Kemudian nanti tiga kali saya panggil. Kalau nggak ada, kita anggap gugur. Oke, siapa yang mendapatkan buku? Satu buah buku. Kalau beruntung-beruntung. Oke, sudah berhenti ya. Kepada Bapak Khoirul Umom. Bapak Khoirul Umom dari panitia bisa bantu cek apakah masih ada? Bapak Khoirul Umom. Bapak Khoirul Umom, saya hitung tiga kali ya. Satu. Bapak Khoirul Umom, satu. Bapak Khoirul Umom, dua. Panitia bisa bantu cek dari IAI? Bapak Khoirul Umom ada tidak? Bapak Khoirul Umom tidak ada ya? Oke. Tidak ada. Mungkin dari panitia IAI nanti bisa bantu cek ya. Yang menjadi host. Apakah orangnya masih ada atau nggak gitu ya. Kalau nggak nanti kasihan mereka sudah dipanggil. Oke, kita akan undi ulang untuk mendapatkan satu buah buku. Silakan panitia. Oke, namanya Calvin Doro Mamesa. Adakah Calvin Doro Mamesa? Atau nggak boleh rise up yang namanya disebut? Calvin Doro Mamesa, satu. Calvin Doro Mamesa, dua. Ada, tiga. Calvin Doro Mamesa tidak ada. Panitia dari IAI bisa sambil bantu lihat ya untuk kehadirannya di lokasi Rupiah 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 Rupiah. Tidak ada, B.I.G.T. Tidak ada ya? Iya. Oke. Kita ulang lagi, sekali lagi. Untuk satu buah buku kolaborasi inovasi. Inovasi. Oke. Naufal Rifki. Ada, Naufal Rifki? Bapak Naufal Rifki? Ada, Bu. Ada, silakan. Ada. Ada ya? Ada, masih join. Masih join ya. Panitia, tolong di-check, di-capture dulu coba Bapak Naufal Rifki. Ada ya? Ada, silakan. Oke. Ya, ya itu buku yang dorpes pertama. Kita akan masuk ke dorpes berikutnya. Ini adalah dua buah buku. Ya, ini dua buah buku. Merupakan buku Saimbara Desain Bandar Udara Nusantara. Di mana ada desain Bapak Kendro yang menjadi desain di Bandara Mali Alor. Kita ada siapkan dua buku. Siapa yang perlu mendapatkan buku ini? Kita odi dulu, Panitia. Oke, kita mulai. Oke, Pak Permadi Heri Putranto. Ada enggak Pak Permadi membicara? Sudah enggak ada, Bu. Sudah enggak ada? Sudah enggak ada, Bu. Sudah enggak ada, Bu. Sudah enggak ada, Bu. Ada sumber kemarin ya. Ada sumber kemarin. Oke, enggak ada ya. Oke. Kita ulang lagi ya, kalau begitu ya. Kita ulang lagi, Panitia. Silahkan. Anthony Liu. Ada Anthony Liu? Pak Anthony Liu ada? Telepon. Masalah, sudah tidak ada, Bu. Sudah tidak ada. Waduh, Pak. Pak Anthony Liu sudah tidak ada. Sudah dua, tiga, enggak ada. Kita ulang lagi ya. Aduh, kembali. Kita sampai subuh ini, kalau enggak ada semua. Ini kayaknya, kayaknya error ini. Coba, Panitia stop dulu. Stop dulu, Panitia. Coba di-stop. Ini kayaknya, mesinnya aja udah error nih, kelamaan. Error, udah kemalaman. Udah kemalaman. Coba diulang, diulang. Diulang ya, kelamaan soalnya. Ini tadi berhenti. Ah, ini baru benar. Aditya Kusomo Wijaksono. Ada, Pak Aditya Kusomo Wijaksono? Satu. Sudah tidak ada. Dua. Tiga. Enggak ada. Sudah tidak ada. Ulang lagi dulu. Saya takut mesinnya sampai subuh, ngamuk nih. Satu. Ulang lagi. Oke. Dwi Rosnarti. Adakah, Ibu Dwi Rosnarti? Masih ada. Masih ada. Tiga. Ada ya? Masih ada. Oke. Tolong di-capture dulu, Panitia. Dwi Rosnarti untuk satu buah buku, Bandar Udara Nusantara. Oke. Kita ulang satu lagi ya. Masih untuk satu buah buku. Siapa yang beruntung pada malam hari ini? Oke. Red Sofitra Syafril. Adakah? Ada, Bu. Ada? Ada. Oke. Berarti sudah ada dua ya? Masih ada. Dorpastnya masih ada. Ini untuk buku sudah semua. Sekarang yang berikutnya adalah Dorpastnya. Dorpastnya satu buah, Hardi satu tera. Oke. Kita mulai ya. Siapa yang beruntung mendapatkan Dorpastnya satu buah, Hardi satu tera. 1, 2, 3 Ranier Lezar Hadi Prozo, ada? Ada Bu Mana, coba dibuka dulu, pengen lihat Videonya Ada Kak? Satu Ada Bu, masih ada Bu Ada ya? Ada Ada ya Panitia yang confirm ya? Confirm ada? Ada Bu Oke, percaya Panitia lah pokoknya Biar cepat sudah seorang malam Oke, berikutnya Door page berikutnya Ada E-wallet Sebesar 500 ribu rupiah Oke, kita coba undi Siapa yang berhasil Beruntung mendapatkan E-wallet 500 ribu rupiah? Satu Dua Tiga Oke Ibu Dias Riva Ada Ibu Dias Riva? Sudah tidak ada Tidak ada Dua Tiga Waduh, sayang sekali Ibu Harusnya dapat uang 500 ribu Tidak ada ya? Kita ulang lagi ya Panitia ya Untuk E-wallet 500 ribu Aduh Sayang Belum berarti, belum berarti sendiri ya? Fauzia Ridhani Mufti Ada? Oh bukan Tidak ada Tidak ada Oke Kita ulang lagi ya Tidak ada Sayang sekali Kita putar lagi Sekali lagi Tidak ada Apa yang berhasil 500 ribu rupiah Nazmi Adil Abad Najib Beruntungan ya? Adakah satu Tidak ada Bu? Tidak ada Ini sampai subuh ya Mohon sabar ya Pernah bantuan ibu sekaliannya Oke Kita ulang lagi Sekali lagi Karena tidak ada Satu Dua Tiga Udah capek Jadi sebentar banget ya Widho Sari Iya Ada kah Widho Sari? Tidak ada Tidak ada juga Aduh Jangan dulu Pada pergi doang Sebentar ya Kita undi lagi Sekarang juga Untuk E-wallet 500 ribu rupiah Caca Ajeng Pratiwi Ada Ada ya? Tidak Ibu Caca Ajeng Pratiwi Ada? Ada 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 Oke Ada ya Nah sebelum doorpress utama Rasanya kita mungkin perlu mendengarkan sedikit Closing statement dulu Supaya nanti Pas saat doorpress Lebih Memuncak gitu acaranya Begitu mungkin ya Mungkin untuk closingnya Saya minta Pak Iwono bisa menyampaikan sedikit Sebelum kita panggil tiga doorpress utama Nanti untuk mendapatkan e-wallet masing-masing Satu juta rupiah Untuk tiga orang pemenang Silahkan Pak Iwono Baik Mbak Getty Sudah malam Jadi saya singkat aja Ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh narasumber Luar biasa ya Sudah hampir jam 11 Masih bertahan Untuk Mas Aang Lalu juga Mas Kendro Dan Pak Hendry Luar biasa Kita api sebesar-besarnya Dan mohon dicatat Untuk Yang mendatang Itu tanggal 22 April Seri ketiga Dengan tema Hotel and Resort Kok berulang? Ya Nanti narasumbernya adalah Pak Darmali Kusumadi Seorang arsitek Alumni Unpar ya Angkatan 78 Saya ingat saya Dan beliau adalah Prinsipal arsitek Dari Banyantri Hotel and Resort Yang menangani Hotel-hotel Seluruh Dunia Membawai Kurang lebih 150 arsitek Di seluruh dunia Grup Dan Yang kedua adalah Pak Soni Sutanto Yang Ahli juga Di Betal Hotel Dan Yang saya tahu Beliau adalah Anggota Dewan Arsitektur Indonesia Mohon maaf Dikoreksi Pak Bugar ya Dan Pak Bugar Sebagai ketua ini Juga sudah menulis surat Karena ini terkait Hotel and Resort Sangat terkait dengan Pariwisata Sudah menulis surat Kepada Bapak Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno Dan ketulan Minggu lalu Setempat jumpa beliau Di Bali Sudah bersedia Untuk menjadi Keynote Stiker Pada Sesi yang ketiga 22 April 2021 Dengan tema Hotel and Resort Dan Kemudian Pak Sandiaga Uno Adalah kawan akrab Dari CEO Propan Raya Yang hari ini Dari awal sampai akhir Juga hadir Pak Chris Adhidharma Masih ada Pak Chris Adhidharma Masih ada Masih disini Pak Yono Terima kasih Terima kasih Pak Chris Ya Pak Chris Terima kasih Sudah bersedia hadir Mungkin bisa berkenan Memberikan Sedikit Speak Pak Chris Atas acara Malam badi Yang luar biasa Pak Chris Silahkan Pak Chris Sebelum nanti akan ditutup Oleh Pak Bugar ya Terima kasih Silahkan Pak Chris Ya saya juga ingin Mengucapkan terima kasih ya Kepada kawan-kawan semua Pada IAI Jabat juga Dan juga Pak Hanar Sumber Hari ini Luar biasa Sali acaranya Sangat Memberikan inspirasi Dan juga Dengan propan Sebagai Pusahaan cat Asli Indonesia Memang Selesai Indonesia Dan juga Kita akan Tadi ada Bicara yang Menentu Tentang Green building Konsep Propan Raya adalah Pusahaan cat Pertama Indonesia Mendapatkan Sertifikat Green Green label Dari Singapura Dan tentunya Kami disini Juga siap Untuk Memberikan konsultasi Dan juga mendukung Keindahan Indonesia Dan memproteksi Bangunan-bangunan Dan kita Bersama Membangun Ruang Arsitek Di Indonesia Terima kasih Baik Terima kasih Pak Chris Yang telah Mendukung acara Propan Raya Bersama IAI Jabar Saya serahkan Kepada Mbak Gety Langsung Untuk Mungkin Pak Bugar Akan closing Puncaknya Silahkan Selalu Pak Bugar Closing Kita mungkin Lanjutkan sedikit Doorpress-nya Pada Pak Bugar Tiga Tiga pemenang Untuk E-wallet Doorpress terakhir kita Boleh Panitia muncul lagi Terima kasih Tadi Pak Idu Dan Pak Yang sudah Memberikan sedikit Speed Dan menyiap Para Hadir yang hadir Pada hari ini Oke Tiga pemenang Untuk E-wallet Masing-masing Satu juta rupiah Siapakah yang Mendapatkan Dan beruntung Mendapatkannya Pada malam hari ini Boleh Mesin undinya Agak sudah dingin Mungkin sekarang Karena tadi Sudah dipakai terus Ya Oke Kita coba Dari sekarang ya Bismillah Untuk satu pemenang Pertama Siapa Oke Bima Hariadi Bapak Bima Hariadi ada Bima Hariadi Tidak ada Tidak ada ya Oke Langsung aja Tidak ada Panitia Kita langsung undi Karena sudah tidak ada Satu Dua Tiga Bapak Prianto M-R-I-R Ada Bapak Prianto Tidak ada Tidak ada juga Waduh Ini kesempatan Makin luas Untuk yang Hadir Kita ulang Ini karena Ada masukan Teribayu Ada Teribayu Tidak ada Tidak ada juga Kita acak lagi ya Sekali lagi Kepada Panitia Karena tidak ada Teribayu Terima kasih Panitia Sikupan Nesya Adelia Husna Tidak ada Tidak ada Kalau tidak Buat Panitia Kalau kalau gini ya Kita ulang lagi Kita ulang lagi Satu Dua Dua Bapak Erwin Halim Semoga ada Bapak Erwin Halim Sudah tidak ada Tidak ada juga Waduh Langsung dikocok lagi Panitia Saya masih ada Bu Siapa ini Yang ada Angga Prasojo Angga Prasojo ada Satu Tidak ada Aduh Tidak ada Saya panggil yang ada Aja apa ya Oke Dia acak lagi Mohamad Faris Shafi Ada Alhamdulillah Bapak Muhammad Faris Shafi Ada ya Ada 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 Bu Oke Alhamdulillah Selamat ya Pak Di capture dulu Panitia Karena ada satu Masih ada dua lagi Lanjut langsung Panitia Untuk dua pemenang berikutnya Oh ada Henry Setiawan Bapak Henry Setiawan ada? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mesinnya udah mulai panas Soalnya nih Oke Sekali lagi Dia cek lagi Mesinnya udah mencek Dua lagi mesin Ayo semangat Oke Ezra Lubis Bismillah Ezra Lubis ada Adakah Ezra Lubis? Tidak ada Tidak ada Langsung mesin Kerja lagi Satu Dua Tiga Aditya Kusumo Wijak Sano Ada Tidak ada Tidak ada Buat Getty aja Kalau enggak ini Oke lanjut Paramita Sekartaji Mestinya ada nih Paramita Sekartaji Ada 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 Firing saya tepat sekali Paramita Sekartaji aja Oke terima kasih Selamat Ibu Paramita Sekartaji Dapat satu Doorpress e-wallet 1 juta rupiah Dan tinggal satu lagi ya Manitia Sudah di capture ya Oke Satu terakhir Satu terakhir Siapa yang beruntung Mendapatkan Satu Altino TP Ada Bapak Altino TP Manitia Tidak ada Tidak ada Oke Kita lanjut Ayo mesin Semangat Ibu Ari Winarni Mudah-mudahan ada nih Bu Ari nih Halo Bu Ari Ada Alhamdulillah Bu Ari selamat ya Bu Ari Coba Bu Ari dimunculkan videonya nih Ada di grup nih Bu Ari nih Sama saya satu grup nih Coba Bu Ari mana Bu Ari apa kabar Baik Bu Ari dari Kementerian Perhubungan Bu Ari gimana hubungan Ini Pas saya embara bandara Pas banget nih Menjadi advisor ini Waduh Luar biasa ini Bu Ari bikin lihat Wajahnya Udah kangen Coba Bu Dibuka videonya Udah lama sekali Tahun 2016 nih Dari tahun 2016 Kayaknya gak pernah ketemu Dari tahun 2016 Kayaknya gak pernah ketemu Ibu lagu Udah lima tahun ya Udah lima tahun Ibu Udah lima tahun Iya Atau Bu Ari Oke Sebentar 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 Masih ini Masih itu Getty Masih berdandan dulu sebentar Getty Ya mohon Ya mohon Kelihatan Oke Gak kelihatan ya Mana ya Biru Gak kelihatan biru ya Gimana ya Gak ada gambarnya Videonya gak kebuka Gak ada gambarnya Ya sudah Bu gak bisa Oke Bu Oke Alhamdulillah Selamat ya Bu Sama Pak Andra Matin Saya sering ketemu tuh Ya gitu ya Dan apa sih Bisa sama Apa satu lagi Bu Ari Apa kabar Bu Ari Kangen gak ketemu-ketemu nih kita Iya Kopi-kopi ya Iya Kopi-kopi Kopi yang enak itu loh Iya Siap-siap Pak Dimana tuh Kopi yang enak Bisa diundang nih kita nanti Kita undang Kita undang Oke Akhirnya kita sudah sampai Pada penghujung acara Bapak Ibu sekalian Di Desain Adopting Senar Webinar Bandara Gedung Parkir Seri 2 Pada malam hari ini Terima kasih banyak Mungkin saya undang Pak Bugar Sebagai ketua IAI Jabal Untuk bisa memberikan Penutup Kata penutup Betul-betul Penutup Bagi kita semua Di acara yang sukses Luar biasa Pada malam hari ini Pak Bugar Kami persilakan Pak Bugar Baik Terima kasih Terima kasih Untuk rekan-rekan Semua yang masih bertahan Sampai dengan Sekarang Ada satu hal Tadi Terlupakan Mohon maaf Di awal Saya ingin Mengajak kita semua Sedikit Doa Untuk Amar Juhara Amat Juhara Tepat Setahun Itu Beliau Tanggal 27 Meninggalkan Semua ya Jadi Sebelum tutup Saya mohon Waktu Untuk rekan-rekan Meluangkan Satu menit Untuk berdoa Untuk beliau Untuk berdoa Persilahkan Berdoa selesai Demikian Rekan-rekan Untuk hari ini Terima kasih Untuk kadedanya Di acara Webinar Desain Upgrading webinar Dan Kita akan Ketemu lagi Di tanggal 22 April Itu Tidak kalah menarik Terima kasih Banyak Untuk Mas Aang Mas Kendro Pak Henry Dan Rena-menari Propan Juga rekan-rekan Sekretariat Yang sudah Mempersiapkan Acara dengan baik Kita Menunggu Masukkan Dan Kritik Jika ada yang Memang Perbaiki Jangan Jangan Raku Untuk Berikan kritik Nanti Akan kita Sebar Kuisioner Jadi Mohon dibantu Untuk Ditanggapi Terima kasih Sehat selalu Sampai ketemu Di Kedepan Semangat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Semuanya Selamat Mas Aang Selamat Sehat Semuanya Mas Aang Mas Kendro Pak Henry Pak Buga Pak Adri Dan Semuanya Terima kasih Teman-teman Semuanya Terima kasih Rekor 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 Terima kasih Semuanya Sehat Selalu Sehat Selalu 44 Tadi Sampai Sebelum 44 Oke Terima kasih Terima kasih Selamat Terima kasih Pak Adri Terima kasih Nungguin kopi Dari Pak Bugar Nggak datang-datang Nanti dikirim Sambil-sambil Bagi Kopi Minum kopi bersama Kopi Bubun kopi Cemilan aja Di Tangerang Ayo kesini Bandrek aja Pesen Punya Mbak Getty Oke Sampai jumpa Besok Masih harus Bekerja kembali Iya Karena Kalau udah gini Pada nggak keluar Kalau udah begini Kayaknya Nggak pengen keluar Masih kangen ya Oke Makasih ya Oke Sampai jumpa Que Sampai jumpa